Melihat Neptunus yang kesakitan, sejujurnya, jika itu orang lain, mereka pasti akan bersimpati padanya. Tetapi menghadapi Neptunus, Qin Fei Yang dan yang lainnya benar-benar tidak bisa bersimpati padanya. Ini karena Raja Lao tidak akan menunjukkan belas kasihan seandainya mereka yang melakukannya. Di mana saudaramu? Sigila memandang Long Qin. Di sana. Long Qin memandang ke arah barat tanah iblis. Sigila mengikuti tatapannya dan melihat sosok putih duduk bersila di ladang obat ribuan mil jauhnya. Siapa lagi kalau bukan Long Chen? Pada saat ini, tubuh Long Chen memancarkan kekuatan waktu. Jelas sekali. Ia menyatu dengan makna hakiki hukum waktu. Jangan ganggu dia sekarang. Long Qin sedikit ragu-ragu. Dia tahu tujuan Sigila tidak lain hanyalah agar kakaknya dapat membantu memahami makna terdalamnya sekarang. Malam yang panjang penuh dengan mimpi. Sigila mendesah. Long Qin mengangguk. Itu masuk akal. Bagaimanapun, Neptune dan yang lainnya terlalu kuat. Jika mereka tidak segera menyingkirkan mereka, sulit untuk menjamin bahwa tidak akan ada kecelakaan. Ku bilang, jangan bilang kau benar-benar membunuh semua bis venerable dari ras bis. Serigala bermata putih melirik Long Qin dan bertanya. Seseorang harus tahu. Para bis venerable ini semuanya menguasai makna terdalam. Sekalipun itu hanya makna hakiki dari sebuah hukum biasa, itu tetap sangat berharga. Apakah kamu benar-benar berpikir aku bodoh? Long Qin menatap tajam ke arah Serigala bermata putih. Dengan lambayan tangannya yang seperti batu giyok, penghalang besar muncul di kehampaan di sebelahnya, menekan jiwa-jiwa yang tersisa yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Qin Fei Yang dan Sigila saling berpandangan. Mereka benar-benar mengira bahwa Long Qin telah membunuh semua yang mulia binatang dari ras binatang, jadi mereka tidak bertanya. Tetapi mereka tidak menyangka dia akan membantai begitu banyak jiwa sisa sekarang. Diperkirakan jumlahnya sedikitnya puluhan ribu. Mereka adalah bis venerable dari ras bis. Sedangkan untuk bis lainnya, aku tidak meninggalkan satupun yang hidup. Long Qin berkata dengan ringan. Qin Fei Yang dan Sigila takuasa menahan diri untuk tidak mengacungkan jempol padanya. Selain penguasa binatang dan dewa binatang, kaisar binatang dan raja binatang tidak terlalu bernilai bagi klan binatang. Ada begitu banyak anggota klan laut dan klan binatang. Sulit membayangkan berapa banyak misteri tertinggi yang bisa kita peroleh. Serigala bermata putih berbisik. Baik itu kedalaman tertinggi dari hukum-hukum biasa maupun kedalaman tertinggi dari hukum-hukum tertinggi, semuanya hanyalah angka di mata mereka. Satu-satunya penyesalannya adalah tak seorang pun dari ras binatang dan ras laut telah memahami hukum kehidupan dan kematian. Jika tidak, dia akan benar-benar mendapat untung. Yulau memiliki hukum cahaya dan kegelapan, kan? Orang gila itu tiba-tiba menatap Yulau. Mata Yulau bergetar saat mendengar ini. Apakah dia mencoba mencuri kedalaman hukum cahaya dan kegelapan? Apa? Sekarang, bahkan kehidupan lamamu pun milik kami, apalagi kehidupanmu yang terdalam. Serigala bermata putih mencibir Yulau. Bunuh aku. Yulau meraung. Maaf, tapi sulit bagimu untuk mati sekarang. Serigala bermata putih memamerkan giginya, menyebabkan Yulau jatuh ke jurang keputusasaan. Terakhir kali, kita memperoleh lima hukum cahaya dan kegelapan. Aku, Serigala bermata putih, kakak senior, Kin kecil, dan Long Chen, masing-masing satu. Lalu kepada siapa kita akan memberikan hukum cahaya dan kegelapan Yulau? Kinfei yang memandang mereka bertiga dan bertanya. Berikan padaku. Kata Longkin. Hem. Serigala bermata putih dan orang gila terkejut lalu berbalik menatap Longkin dengan curiga. Bukankah Anda sudah memilikinya? Mengapa Anda membutuhkannya? Berikan saja padaku. Longkin tidak menjelaskan. Keduanya saling memandang. Longkin tampaknya hanya memiliki satu saudara, Long Chen. Sekarang setelah Long Chen dan Longkin memilikinya, untuk siapa mereka mempersiapkannya? Long Sun. Kinfei yang tertawa diam-diam. Raja Naga. Keduanya tercengang sejenak, lalu menepuk-nepuk kepala mereka dan tiba-tiba tersadar. Itu benar. Itu harus dipersiapkan untuk Long Sun. Karena hukum cahaya dan kegelapan sangat sulit untuk dipadukan, hampir tidak ada di alam awan langit. Kau tidak punya keberatan, kan? Longkin memandang mereka bertiga. Beranikah kita mengajukan keberatan? Orang gila itu tersenyum pahit dan mengangguk, baiklah, aku akan memberikannya padamu. Mereka masih harus mengandalkan bantuan Long Chen. Jika Long Chen tidak mau, maka akan sia-sia tidak peduli berapa banyak orang yang mereka tangkap. Begitulah kira-kira, aku akan pergi dan menyeret Big Brother ke sini sekarang. Longkin tersenyum bangga dan berbalik untuk terbang menuju Long Chen. Serigala bermata putih mengerutkan bibirnya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya. Saudara Serigala, apa yang terjadi antara kamu dan Longkin? Orang gila itu penasaran. Tidak apa-apa. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Kaka, apakah kamu masih menyembunyikan sesuatu dari kami? Wajah orang gila itu menjadi gelap. Pasti ada yang salah di sini. Hentikan omong kosong itu. Serigala bermata putih menatapnya tajam dan menatap punggung Longkin. Ada juga emosi yang tak terlukiskan di matanya. Orang gila itu memandang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengangkat bahu tak berdaya. Dia tidak tahu apa-apa lagi, tetapi dia telah menemukan satu hal. Kedua musuh Bebu Yutan yang sebelumnya selalu bertengkar, kini telah berhenti bertengkar dalam beberapa hari ini. Ini cukup langkah. Setelah beberapa saat, Longkin menyeret Longchen. Tidak bisakah kau biarkan aku menguasai kehendak Dao Surgawi terlebih dahulu? Longchen menatap Qin Fei Yang dan dua orang lainnya dengan tidak senang. Ada berbagai macam makna mendalam yang hakiki, tetapi mengapa begitu sulit untuk menguasai kehendak Dao Surgawi? Adik perempuannya ini pun sama. Belum lama ini, dia telah berkolusi dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya dan tidak menganggapnya sebagai kakak laki-lakinya sama sekali. Terima kasih atas kerja kerasmu. Si gila tersenyum menyanjung. Longchen memutar matanya. Jika bukan karena Qin Fei Yang yang membantunya tanpa malu-malu mendapatkan lusinan pohon teh dewa dari guru Jijiu, dia tentu tidak ingin melakukan hal-hal merepotkan ini. Mari kita mulai. Melihat jiwa-jiwa yang tersisa yang tertekan dalam dua penghalang, mata Longchen dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Ini adalah proyek besar lainnya. Qin Fei Yang juga segera memanggil Kiao Sui, Li Zhongsheng, dan Old Poison untuk membantu Longchen. Orang gila bertanya, Qin Tua, apa rencanamu selanjutnya? Saya berencana untuk. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, saat ini, kita harus memikirkan cara untuk melindungi ras manusia, ras dewa, dan ras naga ilahi emas ungu. Melindungi mereka. Si gila dan serigala bermata putih saling berpandangan. Apa maksudnya? Kali ini, ras laut dan ras binatang hampir punah. Namun, meskipun para ahli dari ras manusia, ras dewa, dan ras naga ilahi emas ungu terluka parah oleh kami, tidak ada korban jiwa. Menghadapi situasi ini, menurutmu apa yang akan dipikirkan Kaisar dinasti tengah ketika dia mengetahuinya? Alis Qin Fei Yang dipenuhi kekhawatiran. Itu benar. Neptunus, dewa naga, dewa laut, dan dewa binatang semuanya ditangkap oleh kami. Sedangkan untuk raja dan yang lainnya, kami hanya melukai mereka dengan parah. Ini tampaknya agak berat sebelah. Orang-orang dinasti tengah tidak bodoh. Ketika mereka melihat situasi ini, mereka mungkin mencurigai raja dan yang lainnya. Orang gila itu mengerutkan kening. Jadi, kita harus memikirkan caranya. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya, matanya berkedip-kedip. Cara apa? Kita tidak bisa begitu saja berlari dan menangkap raja dan yang lainnya. Serigala bermata putih bertanya. Saya pikir itu mungkin. Karena dunia kura-kura hitam begitu besar, anggota inti dari ketiga ras harus mampu bertahan hidup di dunia kura-kura hitam. Si gila mengangguk. Dengan kata lain. Di permukaan, kita menangkap anggota inti dari tiga ras, tetapi pada kenyataannya, kita membiarkan mereka memasuki dunia penyu hitam untuk menyembunyikan kekuatan mereka dan memulihkan diri. Kata Serigala bermata putih. Ya. Orang gila menjawab. Kita belum sampai ke langkah itu, kan? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan terkekeh. Selain itu, hanya Raja, Raja Dewa, Penguasa Ras Manusia, dan Dewa Langit Ji yang mengetahui tentang aliansi tersebut. Semua orang masih dalam kegelapan. Jika mereka semua dibawa ke dunia kura-kura hitam sekaligus, mungkin akan menimbulkan keributan besar. Lalu apa yang ada dalam pikiranmu? Orang gila itu mengerutkan kening. Aku punya caranya. Qin Fei Yang mengangguk. Kalau begitu, katakan saja pada kami, jangan membuat kami penasaran. Serigala bermata putih melotot padanya. Kita bisa mengadakan pertunjukan lain dengan Sang Raja, Sang Raja Ilahi, dan Sang Penguasa Umat Manusia. Mata Qin Fei Yang berbinar. Acara apa? Keduanya mencurigakan. Qin Fei Yang mendekat ke telinga mereka dan membisikkan beberapa kata. Serigala bermata putih dan orang gila mendengar ini dan ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, apakah ini akan berhasil? Seharusnya berhasil. Qin Fei Yang mengangguk. Serigala bermata putih merenung sejenak dan berkata, selama kamu pikir itu akan berhasil, itu pasti akan berhasil. Kalau begitu, haruskah kita merilis beritanya sekarang? Iya. Qin Fei Yang menganggup dan menatap Long Chen sambil tersenyum. Kalau begitu, silakan. Long Chen memutar matanya ke arahnya. Qin Fei Yang tersenyum malu dan melambaikan tangannya, meninggalkan dunia kura-kura hitam bersama Serigala bermata putih dan orang gila. 4212 Cakrawala berubah memutih. Matahari berangsur-angsur terbit. Segala sesuatu di bumi terbangun satu per satu. Setelah fajar, tiga sosok muncul di langit di atas kota Kingtian. Qin Fei Yang, si gila moh, Raja Serigala bersayap emas. Begitu ketiganya muncul, seluruh kota menjadi kacau. Apa yang mereka lakukan di sini? Apakah mereka benar-benar berencana untuk membantai umat manusia? Tidak. Saya belum ingin mati. Berlari. Sebelum Qin Fei Yang dan dua orang lainnya mengatakan apapun, orang-orang di kota mulai bergegas keluar kota. Apakah kita seseram itu? Sudut mulut si gila berkedut. Ia memandang orang-orang ini seolah-olah mereka adalah setan. Bagaimana menurutmu? Di mata dunia, ras laut dan ras binatang adalah eksistensi yang tak terjangkau. Tapi sekarang. Hanya dalam satu malam, kedua ras itu dihancurkan oleh kami. Aneh rasanya jika mereka tidak takut pada kita. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tetapi apakah kita benar-benar melindungi mereka? Orang gila itu cemberut. Ras laut dan ras binatang berbeda, karena mereka adalah bawahan kerajaan ilahi. Namun, ras manusia, ras dewa, dan ras naga ilahi emas umus semuanya adalah target yang harus mereka lindungi. Namun kuncinya adalah mereka tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia melihat ke arah orang-orang yang melarikan diri dan berkata, tolong beritahu raja bahwa raja dewa, penguasa umat manusia, akan datang ke kota Kingtian besok siang. Apa maksudmu? Tidak untuk membantai kota. Semua orang berhenti dan saling memandang. Jika raja ilahi, kerajaan ilahi, dan penguasa tidak datang besok, maka kita mungkin benar-benar akan membantai kota ini. Setelah Qin Fei Yang mengatakan itu, dia membuka terowongan ruang waktu. Ketiganya berbalik dan pergi. Cepat pikirkan cara untuk menghubungi orang-orang di gunung tertinggi, pulau ilahi, dan ras naga ilahi emas ungu. Bagaimana kita menghubungi mereka? Kita bahkan tidak bisa memasuki pulau ilahi dan gunung agung. Kita harus menemui tuan kota untuk masalah ini. Dia bisa menghubungi orang-orang di gunung agung dan pulau ilahi. Petik 2.2 Berita ini dengan cepat menyebar ketiga benua. Semua orang dalam bahaya. Mereka semua memandang ke arah gunung agung, pulau dewata, dan wilayah naga ilahi ungu emas. Berhasil atau tidaknya ketiga benua terhindar dari nasib pembantaian, semuanya bergantung pada keputusan ketiga raja. Di masa lalu, mereka tidak akan percaya bahwa Qin Fei Yang dan yang lainnya memiliki kemampuan untuk membantai tiga benua. Namun keadaan sekarang berbeda. Ras binatang dan ras laut merupakan contohnya. Benua Timur. Tanah yang hancur, kabut darah yang memenuhi udara, dan bau darah yang menyengat tampaknya menceritakan kisah yang menyedihkan. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berjalan di kehampaan tanpa riak apapun di mata mereka. Bukan karena mereka berdarah dingin dan tak berperasaan, tetapi mereka sudah terbiasa dengan pemandangan seperti ini. Apa yang sedang mereka lakukan sekarang? Serigala bermata putih merasa bingung. Temukan setan dalam diri. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Sekalipun setan dalam hanya berupa jiwa-jiwa yang tersisa, dia masih dapat merasakan lokasi setan dalam. Awalnya, dia berencana untuk menunggu setan dalam merekonstruksi tubuh mereka sebelum mendatanginya. Tapi sekarang, dia harus menemukan setan batin untuk mencari tahu tentang banyak hal. Misalnya, berdirinya dinasti tengah. Misalnya, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi orang-orang dinasti tengah untuk keluar dan mencapai empat benua besar. Dia merasakan mereka segera memasuki laut. Lautnya tak berbatas. Namun laut telah diwarnai merah karena darah. Mayat ras laut dapat dilihat di mana-mana. Inilah mahakarya Serigala bermata putih dan si gila. Kadang-kadang mereka juga akan menemukan sisa-sisa ras laut. Karena berita kemunculan mereka bertiga di kota Kingtian sudah menyebar, sisa-sisa ras laut mengira benua timur aman. Namun mereka tidak menyangka akan melihat mereka bertiga di laut. Apakah mereka ada di sini untuk membunuh mereka semua? Jadi, sisa-sisa ras laut yang melihat Kinfei Yang dan dua orang lainnya langsung melarikan diri dengan putus asa. Namun, Kinfei Yang dan dua orang lainnya tidak mengejar mereka. Memang tidak perlu. Setelah kehilangan Neptunus, para Dewa Laut, dan anggota inti ras laut di Pulau Dewa Laut, sisa ras laut tidak lagi menjadi perhatian. Hal yang paling penting adalah. Sekarang, entah itu ras laut atau ras binatang, mereka yang telah menguasai kedalaman tertinggi pada dasarnya telah ditangkap. Sekalipun ada yang lolos, mereka dapat diabaikan. Sekitar satu jam kemudian. Ketiganya sudah masuk jauh ke dalam laut. Sebuah pulau kecil memasuki garis pandang mereka. Di pulau. Batu-batu berserakan di mana-mana, dan tanaman-tanaman layu dan menguning. Ini adalah pulau yang tidak mencolok. Diameter seluruh pulau hanya sekitar seratus ribu kaki. Tidak ada binatang laut yang kuat di pulau itu, juga tidak ada anggota ras laut yang tinggal di sana. Tapi kali ini, Kinfei Yang datang untuk pulau ini. Mereka ada di sini. Melihat Kinfei Yang berhenti, Sigila dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan segera mengamati pulau itu. Selain beberapa binatang laut yang lemah, bahkan tidak ada bayangan seorang pun di sana. Iya. Saya tidak tahu apakah delapan anak ajaib lainnya ada bersama mereka. Kinfei Yang berbisik. Bukankah lebih baik kalau mereka bersama? Sigila itu memamerkan giginya. Begitu delapan keajaiban itu jatuh ke tangan mereka, mereka akan mampu memperoleh lusinan kedalaman tertinggi. Serigala bermata putih pun ikut terkekeh. Ledakan. Divine Sense bergulir dan langsung menyelimuti seluruh pulau. Momen berikutnya. Dua aliran cahaya mengalir keluar dari sebuah lubang di pulau dan mendarat di depan Kinfei Yang dan dua orang lainnya, secara bertahap berubah menjadi dua sosok. Itu benar. Itu adalah setan batin dan Lu Ji Ajin. Dan pada saat ini, mereka tidak mengenakan topeng. Wajah yang familiar itu, tatapan yang familiar itu, membuat Kinfei Yang sangat gembira. Serigala bermata putih pun sama. Sigila memandang mereka berdua dengan rasa ingin tahu. Setan dalam tampak persis seperti Kinfei Yang. Lu Ji Ajin juga memiliki penampilan yang mengesankan dan berbakat. Saya. Kinfei Yang berbicara. Namun ia tampak memiliki beberapa kekhawatiran. Tidak apa-apa. Sekarang sangat mudah, Anda dapat mengatakan apapun yang Anda inginkan. Lu Ji Ajin tersenyum sedikit. Sepupu. Ketika Kinfei Yang mendengar ini, dia tidak dapat mengendalikan emosinya. Dia bergegas berlari, dan matanya dipenuhi air mata. Setelah bertahun-tahun, mengapa kamu masih seperti anak kecil? Setan dalam menatapnya dengan jijik. Siapa yang masih anak-anak? Bukankah aku bahagia? Kinfei Yang menyeka air matanya dan melotot ke arah setan batin. Haha. Setan dalam diri tertawa. Namun saat berikutnya. Niat membunuh terpancar di matanya, dan gelombang indra keilahian menyembur keluar dan meledak menuju pulau di bawah. Ledakan. Dengan suara keras, pulau itu langsung berubah menjadi abu dan semua binatang laut di pulau itu lenyap seolah menguap ke udara tipis. Apa yang sedang kamu lakukan? Kinfei Yang terkejut. Iblis dalam berkata, kita tidak boleh membiarkan makhluk laut ini tahu tentang hubungan kita. Kalau tidak, itu tidak akan baik untuk kita berdua. Kinfei Yang menganggup dan menatap keduanya sambil tersenyum. Bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Apakah kamu belum melihat semuanya? Kami menjalani kehidupan yang lebih baik darimu. Setan dalam diri mencibir. Kinfei Yang tersenyum pahit. Kamu telah menjalani kehidupan yang baik, tetapi selama bertahun-tahun ini, kami sangat menderita sehingga kami ingin mati saja, terutama Kin si kecil. Dia terus-menerus menyalahkan diri sendiri setiap hari, karena tahu bahwa dialah yang telah membunuhmu. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Jadi, kau akan meminta kami untuk mengganti kerugian mentalmu. Setan dalam bertanya. Tidak buruk. Setelah bertahun-tahun, kamu masih mengenalku dengan baik. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Lihatlah dirimu. Bahkan aku tahu apa yang akan kau lakukan saat kau menjulurkan pantatmu. Setan dalam membencinya. Ha! Serigala bermata putih tertawa datar. Lu Jiajin menatap serigala bermata putih dan iblis batin, lalu menatap Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, untunglah kalian semua masih hidup. Ketiganya tercengang dan saling memandang. Setelah waktu yang lama, mereka menganggup dan berkata, ya. Bisa dikatakan demikian. Tidak ada yang lebih membahagiakan dari ini. Lu Jiajin menatap si gila dan berkata sambil tersenyum, sepupu kecil, tidakkah kamu ingin memperkenalkannya? Ya, ya, ya. Kinfei Yang menepuk kepalanya, buru-buru menarik si gila ke sisinya, dan berkata sambil tersenyum, orang ini adalah si gilamu. Kami bertemu di dunia kuno, dan dia sangat akrab dengan kedua leluhur itu. Jika dia tidak menjagaku di dunia kuno, aku tidak tahu berapa banyak bahaya yang akan kuhadapi. Aku sudah lama mendengar nama saudaramu. Terima kasih telah merawat Feiyang, kakakmu. Lu Jiajin menangkupkan tangannya dan tersenyum. Saya juga seorang senior setingkat leluhur. Sudah menjadi kewajiban saya untuk mengurus junior seperti dia. Orang gila itu memamerkan giginya. Sudut mulut Kinfei Yang berkedut. Dia benar-benar berpikir untuk memanfaatkannya sepanjang waktu. Serigala bermata putih tersenyum misterius dan berkata, dan orang ini punya identitas lain. Identitas apa? Setan dalam dan Lu Jiajin merasa penasaran. Inkarnasi dari Raja Iblis Darah. Kata Serigala bermata putih. Raja Iblis Darah. Keduanya menatap Matman dengan heran. Kau juga tahu tentang Raja Iblis Darah. Kali ini, Kinfei Yang dan dua orang lainnya sedikit terkejut. Kami tahu sedikit. Ketika kami tiba di empat benua besar, kami menanyakan tentang dendam antara Kerajaan Ilahi dan Alam Awan Langit. Di antaranya adalah dendam antara Raja Iblis Darah dan Ji Yunhai. Lu Jiajin menganggup dan tersenyum, menatap Matman dan berkata, Aku benar-benar tidak menyangka kau adalah reinkarnasinya. Perbuatan baik saudaramu di kehidupan sebelumnya sangat mengagumkan. Tidak apa-apa. Si gila melambaikan tangannya sambil tersipu. Kinfei Yang bertanya, Sepupu, Iblis Dalam, mengapa kita tidak pergi ke Alam Kura-Kura Hitam? Oke. Kami juga ingin melihat seperti apa Alam Kura-Kura Hitam setelah bertahun-tahun. Lu Jiajin tersenyum. Ngomong-ngomong, di mana delapan anak ajaib yang datang bersamamu? Serigala bermata putih memandang keduanya dengan curiga. Mereka kembali ke dinasti tengah. Kata Lu Jiajin. Mereka kembali secepat itu. Ketiganya terkejut. Apa yang bisa dilakukan sampah-sampah ini jika mereka tetap tinggal? Wajah setan dalam penuh dengan penghinaan. Hah. Mendengar hal itu, ketiganya terdiam. Para jenius yang menguasai kemauan Dao Surgawi itu sampah. Jika kedelapan orang ini sampah, lalu siapar Yuko dan yang lainnya. Apakah mereka lebih buruk dari sampah? Tentu saja. Setan-setan dalam batinku tetap sombong seperti sebelumnya. Sayang sekali. Saya ingin menghilangkan makna hakiki mereka. Serigala bermata putih menggelengkan kepalanya. Ketika mereka kembali ke dinasti tengah, mereka hanya bisa menatap. 4213. Merampas keagungan tertinggi. Lu Jiajin melirik Serigala bermata putih, lalu menatap Kinfei Yang dan berkata, Apa sebenarnya deprivasi The Ultimate Profound ini? Kau akan tahu saat kau pergi ke dunia kura-kura hitam. Kinfei Yang tersenyum. Dengan lambayan tangannya, mereka berlima muncul di kebun teh tanah iblis. Begitu banyak herbal. Melihat dunia kura-kura hitam saat ini, para setan dalam tercengang. Energi yang sangat kaya. Lu Jiajin juga kaget. Banyak berubah. Kinfei Yang tersenyum. Bukan hanya besar, tapi juga dunia yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Iblis dalam dipenuhi dengan emosi. Dia mengamati negeri iblis dan bertanya, Di mana kita sekarang? Tanah iblis. Kinfei Yang tersenyum sedikit. Apa? Tanah setan. Setan dalam tercengang. Dalam kesannya, negeri iblis merupakan tempat yang amat berbahaya dan sunyi. Namun sekarang, di sini, matahari bersinar terang dan uap keberuntungan mengepul. Itu benar-benar surga. Apakah ini sebuah tempat? Jangan membodohiku. Selama bertahun-tahun, ia membayangkan perubahan dunia kura-kura hitam. Tetapi sekarang, pemandangan yang disaksikannya benar-benar di luar imajinasinya. Mengapa aku harus membodohimu? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah, tapi sejujurnya, tidak mudah bagi dunia penyu hitam untuk tumbuh sampai titik ini. Itu kalimat sederhana, tetapi mengandung segala kepahitan. Tentu saja. Setan dalam mengangguk. Belum lagi pertumbuhan sebuah dunia, pertumbuhan seorang manusia pun harus mengalami berbagai rintangan dan cobaan yang tidak terhitung banyaknya. Di mana mereka? Orang gila itu mengamati langit dengan curiga. Long Chen, Long Kin, Kiaosue, dan yang lainnya. Mengapa tidak ada satu orang pun? Terlebih lagi, jiwa-jiwa sisa yang tak terhitung jumlahnya yang tertekan dan tiga senjata ilahi penguasa tingkat tinggi tidak terlihat di manapun. Kin Feiyang juga memperhatikan ini, dan sedikit kecurigaan muncul di wajahnya. Tepat saat dia hendak melepaskan persepsinya untuk mencari Long Chen dan yang lainnya, sesosok cantik turun dari langit. Itu adalah teratai api. Kin Dage. Teratai api tersenyum dan mendarat di depan Kin Feiyang dan yang lainnya. Setan dalam, Lu Jiajin, memandang teratai api dengan curiga. Di mana Long Chen dan yang lainnya? Kin Feiyang curiga. Saya mengirim mereka ke Seoul Sealfali. Lagi pula, semua orang berkultivasi dalam pengasingan. Aku tidak ingin diganggu. Teratai api tersenyum. Jadi begitu. Kin Feiyang menganggup menyadari hal itu dan berkata sambil tersenyum, Kamu sungguh perhatian. Tunggu sebentar. Mengapa aku merasa dia familiar? Kata setan batin sambil mengamati teratai api, wajahnya penuh kecurigaan. Teratai api juga menatap iblis dalam dan tersenyum. Lama tidak berjumpa. Kita saling kenal. Setan dalam dirinya terkejut. Teratai api mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Dia menatap iblis batin dan berkata, Pikirkan baik-baik. Setan dalam menundukkan kepalanya dan berpikir, Tetapi dia tidak dapat memikirkan apapun. Biarkan aku mengingatkanmu. Tanah mayat hidup di dunia kuno. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Dunia kuno. Tanah mayat hidup. Setan-setan dalam batin bergumam. Kamu masih tidak bisa memikirkan apapun. Serigala bermata putih berkata tanpa daya, Biar ku ingatkan kau lagi. Kapak berkarat. Kapak berkarat. Iblis dalam menundukkan kepalanya dan merenung. Setelah waktu yang lama, Jejak keterkejutan perlahan muncul di matanya. Dia menatap teratai api dan bertanya, Kau tidak mungkin mayat hidup dari masa lalu, kan? Itu aku. Teratai api mengangguk. Ini. Setan dalam tercengang. Saat itu, ketika Kinfei yang pertama kali memasuki dunia kuno, Ia bertemu dengan teratai api. Kemudian, ketika Kinfei yang kembali ke Kin besar dan bertarung dengan Raja Iblis dan yang lainnya, teratai api telah berada di alam kura-kura hitam. Saat itu, setan dalam masih ada, jadi dia tahu tentang teratai api. Akan tetapi, karena teratai api belum rekonstruksi tubuh fisiknya pada saat itu, para setan dalam merasakan adanya keakraban. Bagaimana? Kau tidak menyangka kalau undet kecil yang tanpa malu-malu mengikuti kita saat itu ternyata sangat cantik, kan? Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Saudara Serigala, omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Pipi teratai api memerah. Haha. Serigala bermata putih tertawa. Saya benar-benar tidak menyangkanya. Ini terlalu mengejutkan. Setan dalam menggelengkan kepalanya dan bertanya, jadi sekarang, kau bukan lagi seorang mayat hidup? Ini karena dia tidak merasakan sedikitpun ki mayat hidup pada teratai api. Dia sudah melalui kesengsaraannya dan menyingkirkan tubuh mayat hidupnya. Kinfei yang tersenyum. Tidak heran. Para setan dalam mengangguk tanda mengerti. Selama ini, semua ini berkat gadis ini. Tahukah kau siapa yang menjadikan alam kura-kura hitam seperti sekarang ini? Itu adalah teratai api. Kinfei yang tersenyum sedikit. Kerajaan kura-kura hitam saat ini adalah hasil kerja keras semua orang. Aku tidak berani mengklaim penghargaan ini sendirian. Teratai api buru-buru melambaikan tangannya. Jangan rendah hati. Dengan otak orang mulia ini, bagaimana aku bisa mengelola dunia sebesar ini? Para setan dalam memandang Kinfei yang dengan jijik. Kamu membuatnya terdengar seperti aku bodoh. Kinfei yang terdiam. Akulah setan dalam dirimu. Tidakkah aku mengenalmu? Setan dalam memutar matanya. Bisakah kau tunjukkan wajahmu padaku? Wajah Kinfei yang menjadi gelap. Mereka mulai merendahkannya begitu mereka bertemu. Mereka lahir dari akar yang sama. Mengapa kalian begitu ingin menghancurkan satu sama lain? Teratai api tidak dapat menahan tawa di samping. Kinfei yang menunjuk Lu Ji Ajin dan berkata sambil tersenyum, Gadis, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini sepupuku, pemilik mata kehampaan, Lu Ji Ajin. Halo. Lu Ji Ajin mengulurkan tangannya dengan senyum lembut di wajahnya. Halo. Teratai api juga mengulurkan tangannya. Serigala bermata putih itu mengamati mereka berdua. Matanya sedikit menoleh, dan dia mentransmisikan suaranya. Kinzi kecil, apakah kamu tidak khawatir tentang pernikahan teratai api? Bukankah ini kesempatan terbaik? Hah. Kinfei yang menoleh menatap serigala bermata putih. Lihatlah mereka, betapa serasinya. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Kinfei yang tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menilai sepupunya dan teratai api. Jangan katakan itu. Sekilas, mereka memang cukup cocok. Pria itu berwibawa dan memiliki temperamen yang luar biasa. Wanita itu secantik bunga dan secantik bulan. Hal yang paling penting adalah. Lu Ji Ajin dan Fire Lotus adalah anggota keluarganya. Seperti kata pepatah, jangan biarkan air subur milikmu mengalir ke ladangmu sendiri. Dia benar-benar bisa menjodohkan mereka. Bagaimana menurutmu? Serigala bermata putih itu mencibir. Tidak buruk, tidak buruk. Kinfei yang mengangguk. Serigala bermata putih itu terkekeh dan berkata, sepupu. Hah. Lu Ji Ajin menoleh menatapnya. Ngomong-ngomong, apakah kamu masih jomblo? Serigala bermata putih itu mencibir. Apa maksudmu? Lu Ji Ajin menatapnya dengan bingung. Jawab saja aku. Serigala bermata putih mendesak. Sebelum Lu Ji Ajin sempat bicara, iblis dalam dirinya sudah berkata terlebih dahulu, sekalipun dia lajang, dia pantas mendapatkannya. Apa maksudmu? Kinfei yang dan dua orang lainnya menatap setan dalam dengan curiga. Kamu tidak tahu betapa populernya dia di dinasti tengah. Wanita yang menyukainya dapat berbaris dari benua barat hingga benua timur. Dan wanita-wanita itu semuanya adalah putri kesayangan Tuhan dari dinasti tengah. Bahkan putri dari dinasti tengah, kesayangan Kaisar, mengaguminya. Tapi orang ini seperti batu es yang dingin, sama sekali tidak mempedulikan mereka. Aku bahkan curiga kalau ada yang salah dengan dirinya dalam hal itu. Setan dalam membencinya. Hah. Kinfei yang dan dua orang lainnya menatap Lu Ji Ajin dengan heran. Apakah itu terlalu dibesar-besarkan? Garis itu dapat membentang dari benua barat ke benua timur. Bahkan putri Kaisar pun jatuh cinta padanya. Aku sama sekali tidak melebih-lebihkan. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke sentral dinasti dan melihatnya. Setan dalam mengerucutkan bibirnya. Apakah kamu cemburu? Lu Ji Ajin menatap setan batin dengan geli. Apa yang perlu dicemburui? Setan dalam diri tidak peduli. Bikasin memang bikasin. Pesonanya tak tertandingi. Kinfei yang memamerkan giginya. Lu Ji Ajin tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bagaimana bisa setan batin begitu dibesar-besarkan? Kalau begitu, kamu masih lajang. Kata Serigala bermata putih. Mengapa? Apakah kau akan mengenalkanku pada seseorang? Lu Ji Ajin bertanya dengan bercanda. Ya. Jauh di Cakrawala, dekat di hadapanmu. Serigala bermata putih itu mengangguk. Tiba-tiba, dia mengangkat kaki nakalnya dan mendorong teratai api dengan keras. Karena lengah, teratai api segera jatuh ke pelukan Lu Ji Ajin. Lu Ji Ajin tertegun. Dia segera mengulurkan tangan dan memegang teratai api, takut dia akan jatuh. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Siapakah yang menyangka bahwa Serigala bermata putih akan melakukan hal seperti itu? Mereka semua tercengang di tempat. Teratai api dan Lu Ji Ajin yang tengah berpelukan sempat kebingungan sejenak. Ketika mereka sadar kembali, Lu Ji Ajin segera melepaskan teratai api. Teratai api juga buru-buru bangkit dari pelukan Lu Ji Ajin. Dia menoleh dan menatap tajam ke arah Serigala bermata putih, berkata, Kakak Serigala, apa yang sedang kamu lakukan? Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi dengan marah, pipinya memerah. Haha. Serigala bermata putih tertawa. Semakin dia memandang mereka, semakin cocok mereka. 4214. Kamu agak berlebihan. Si gila melotot ke arah Serigala bermata putih. Mereka berdua baru saja bertemu, bagaimana dia bisa begitu terus terang? Meskipun Teratai api adalah master istana surga ke-9 dan telah melihat dunia, dia tetaplah seorang wanita dan berkulit tipis. Tidakkah menurutmu mereka cocok? Serigala bermata putih menatap si gila dengan tidak senang. Pasangan yang baik adalah pasangan yang baik, tetapi bukankah mereka harus saling mengenal terlebih dahulu? Orang gila itu sangat marah. Itu hanya sekadar hambatan saja. Apa yang perlu dipahami? Kami tahu karakter dan kepribadian Bikasin. Kami juga mengetahui karakter dan kepribadian Fire Lotus. Tidak perlu melalui formalitas-formalitas itu, cukup tunduk pada langit dan bumi, lalu masuklah ke kamar pengantin. Sepupu besar, tidakkah kau berpikir begitu? Serigala bermata putih memamerkan taringnya pada Lu Ji Ajin. Lu Ji Ajin belum pulih, dan ketika dia mendengar ini, dia tidak bisa menahan amarahnya. Bagaimana dia bisa menjodohkan mereka seperti ini? Membungkuk ke langit dan bumi lalu memasuki kamar pengantin. Mengapa ia tidak langsung melompati penghormatan ke langit dan bumi dan masuk ke kamar pengantin? Lagipula, itu adalah peristiwa besar dalam hidup, mengapa dia membuatnya begitu ke kanak-kanakan? Jangan main-main. Lu Ji Ajin menatap tajam ke arah Serigala bermata putih, lalu menatap punggung teratai api dan berkata sambil tersenyum, agar dihargai oleh sepupu kecil, dia harus menjadi wanita yang baik. Aku tidak bisa menundanya. Lihat, lihat, ini adalah standar orang baik. Lebih baik aku bujangan daripada merusaknya. Orang gila itu menatap Serigala bermata putih dan berkata dengan nada meremehkan. Tunggu. Apa maksudmu? Aku orang jahat. Aku sedang menjalin hubungan, jadi aku merusaknya. Si gila kecil, kau harus menjelaskan dirimu hari ini, atau aku tidak akan membiarkanmu pergi. Serigala bermata putih mencengkeram pakaian si gila lalu meraum dengan ganas. Namun, Mat Man mengabaikannya. Saya sungguh merindukannya. Melihat si gila dan serigala bermata putih bertarung, para setan dalam mendesah. Mereka tidak melihat pemandangan ini selama bertahun-tahun. Kesan terakhirnya adalah adegan serigala bermata putih, Lu Zheng, dan Ling Yunfei sedang bercanda. Namun sekarang, dia orang gila. Namun, dapat dilihat bahwa orang gila ini memiliki hubungan yang sangat baik dengan Qin Feiyang dan serigala bermata putih. Mereka adalah tipe saudara yang rela mempertaruhkan nyawa demi satu sama lain. Di mana Fatso, Ling Yunfei, dan Lu Zheng? Setan dalam bertanya. Mereka. Mereka semua menikmati hidup di Qin besar. Sekarang, mereka memiliki banyak anak dan cucu. Kata serigala bermata putih. Anak cucu. Para setan dalam tercengang. Ya. Bertahun-tahun yang lalu, mereka sudah memiliki anak. Sebelum datang ke alam awan langit, kami kembali. Anak-anak nakal itu sudah minum-minum dan merayu gadis-gadis di mana-mana. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Jadi maksudmu murid itu telah melampaui gurunya? Para setan dalam pun tercengang. Tentu saja. Bisakah keturunan kita menjadi jahat? Serigala bermata putih tersenyum bangga, lalu menatap Lu Jiajin, memamerkan taringnya, dan berkata, sepupu besar, kau harus bergegas. Kalau tidak, saat kau kembali, cicit Lu Zheng akan ada di mana-mana. Lu Jiajin tersenyum pahit dan bertanya, lalu siapa yang dinikahinya? Kalian semua mengenalnya, Hong kecil. Kata serigala bermata putih. Lu Hong. Lu Jiajin mengingat sedikit dan bertanya. Ya. Serigala bermata putih mengangguk. Tidak buruk. Lu Jiajin mengangguk. Apa yang tidak buruk? Dia benar-benar suami yang sangat patuh pada istri. Dia adalah aib bagi kami para lelaki. Wajah serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Kin besar. Seorang pria berusia tiga puluhan sedang duduk di halaman, santai minum teh. Lihat. Tiba-tiba. Dia bersin. Ada apa? Di sebelahnya, seorang wanita cantik sedang mencuci pakaian. Mendengar suara bersin, dia mendonga dan menatap pemuda itu dengan curiga. Tak perlu dikatakan lagi. Seseorang pasti sedang memikirkanku. Lelaki itu memamerkan giginya, tampak seperti sedang meminta dipukul. Kamu sudah tua dan tidak senonoh. Wanita cantik itu melotot ke arahnya, menatap ke langit, dan bergumam. Aku penasaran bagaimana keadaan Kindage dan yang lainnya sekarang. Iya. Setelah bertahun-tahun, mereka tidak pernah kembali mengunjungi kita. Sungguh tidak berperasaan. Pria itu menggelengkan kepala dan mendesah. Apa yang sedang kamu bicarakan? Kau tidak pernah kembali selama bertahun-tahun. Bukankah seharusnya kau mengkhawatirkan mereka? Kamu masih saja mengatakan bahwa mereka tidak punya hati nurani. Menurutku, semakin tua usiamu, semakin tebal pula kulitmu. Wanita cantik itu melotot tajam ke arahnya. Jika aku tidak berkulit tebal, bagaimana mungkin aku mengejarmu? Lelaki itu memamerkan giginya dan mengulurkan tangan nakalnya. Enyahlah. Pipi wanita cantik itu memerah. Dia menepis tangan pria itu dan berkata dengan marah, semakin tua kamu, semakin tidak senonoh kamu. Saya tidak sopan. Cepatlah, ayo kita buat satu lagi. Pria itu terkekeh, menggendong wanita cantik itu, dan berlari ke dalam rumah. Dunia kura-kura hitam. Lu Jiajin dan iblis dalam saling memandang. Melihat serigala bermata putih, mereka terdiam. Setelah bertahun-tahun, karakter anak serigala ini sebenarnya tidak berubah sama sekali. Beberapa patah kata saja dapat membuat orang marah sampai mati. Para iblis dalam terdiam beberapa saat. Melihat Qin Fei Yang, dia bertanya, bagaimana dengan mereka? Mereka, Qin Fei Yang tercengang. Itu, ibu dan ayah. Setan dalam tergagap. Qin Fei Yang tidak dapat menahan tawa dan berkata, orang tuaku adalah orang tuamu. Mengapa kamu begitu malu? Setan dalam tertawa datar. Mereka semua sangat bagus. Dan mereka melahirkan banyak adik laki-laki dan perempuan bagi kita. Qin Fei Yang tersenyum. Apa? Banyak adik laki-laki dan perempuan. Para setan dalam tercengang. Hei, hei, hei. Mengapa kamu begitu terkejut? Mereka masih sangat muda. Apakah ada masalah dengan memiliki beberapa anak? Qin Fei Yang menatapnya tanpa berkata apa-apa. Tidak masalah, tidak masalah. Saya hanya sedikit terkejut. Setan dalam buru-buru melambaikan tangannya. Ini sungguh mengejutkan. Lu Jiajin juga menganggup dan bertanya, apakah kamu sudah melihatnya? Ya. Terakhir kali aku melihat mereka, kecuali si kembar yang termuda, yang lainnya sudah tumbuh dewasa. Qin Fei Yang menganggup. Ada saudara kembar. Setan dalam tercengang. Ya. Seorang adik laki-laki, seorang adik perempuan, sepasang saudara kembar. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Berengsek. Ayah kami masih kuat meskipun usianya sudah tua. Mulut setan dalam berkedut. Dia bahkan bisa membuat anak kembar. Luar biasa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Setan-setan batin semakin mirip serigala bermata putih. Mereka bahkan tidak bisa berkata apa-apa. Seperti apa karakter mereka? Lu Jiajin bertanya sambil tersenyum. Ada yang baik-baik saja, ada pula yang tidak. Bagaimanapun, mereka lahir di keluarga kerajaan. Tidak dapat dilakukan untuk berebut kekuasaan. Namun, saat saya kembali, saya membersihkannya. Sekarang, tidak terlalu buruk. Qin Fei Yang menganggup. Bagaimana Anda membersihkannya? Setan dalam diri merasa penasaran. Bagaimana lagi saya bisa membersihkannya? Saya memberi mereka pelajaran yang bagus. Qin Fei Yang terdiam. Mengapa mereka seperti bayi yang penuh rasa ingin tahu? Kau mengajari mereka pelajaran yang bagus. Jangan bercanda. Aku rasa mereka cukup disiksa olehmu. Setan dalam memutar matanya. Qin Fei Yang tersenyum pahit. Seperti yang diharapkan dari iblis batinnya, mereka mengenalnya dengan sangat baik. Dia tersenyum dan berkata, bagaimanapun, semua orang telah banyak berubah. Namun, apapun yang terjadi, ayah dan ibu selalu mengkhawatirkanmu. Jika mereka tahu bahwa kamu masih hidup, aku tidak tahu seberapa bahagianya mereka. Para setan dalam mendengar hal ini dan merasakan ada yang mengganjal di tenggorokannya. Tidak apa-apa. Ketika masalah di kerajaan ilahi selesai, kita akan kembali bersama. Qin Fei Yang tersenyum. Oke. Setan dalam mengangguk. Tadah. Pada saat ini. Dengan serangkaian langkah kaki, tiga sosok cantik berjalan mendekat. Itu adalah Putri Duyung, Tari Api, dan Zuo Xiaosian. Mengapa kamu di sini? Serigala bermata putih tercengang. Putri Duyung tersenyum dan berkata, saya mendengar dari teratai api bahwa sepupu besar dan setan batin datang ke dunia kura-kura hitam, jadi kami datang untuk melihatnya. Setan batin dan Lu Ji Ajin segera menatap ketiga gadis itu. Tentu saja mereka mengenal Putri Duyung. Mereka tidak hanya mengenalnya, tetapi mereka juga sangat akrab dengannya. Namun Firedance dan Zuo Xiaosian sangat tidak mengenalnya. Sepupu. Setan batin. Putri Duyung berjalan mendekat dan berdiri di samping Qin Fei Yang sambil tersenyum lembut. Bagus, bagus, bagus. Setelah bertahun-tahun, kamu menjadi semakin cantik. Sepupuku kecil, aku tidak tahu karma baik apa yang telah dia kumpulkan di kehidupan sebelumnya. Lu Ji Ajin menganggup dan sangat senang. Ehem. Aku juga tidak buruk, oke. Qin Fei Yang terbatuk kering dan menatap Lu Ji Ajin dengan tidak senang. Anak nakal. Lu Ji Ajin menghardik sambil bercanda. Qin Fei Yang memeluk Putri Duyung dan menatap iblis batin dan Lu Ji Ajin, lalu berkata, perkenalkan, ini adik iparmu, istriku. Hah. Keduanya tercengang. Kakak ipar. Dalam kasus tersebut. Ya, kami sudah menikah. Qin Fei Yang menganggup. Keduanya saling memandang. Sudah berkeluarga. Mustahil. Mereka selalu mengira Qin Fei Yang masih lajang. Itu karena dalam ingatan mereka, Qin Fei Yang adalah orang yang bodoh. Hal-hal seperti pernikahan terlalu jauh. Perhatikan baik-baik, bukankah kita terlihat sangat serasi. Qin Fei Yang memamerkan giginya. Tidak tahu malu. Para setan dalam diri segera memandang dengan jijik. Zuo Xiao Xian dan Fire Dance juga menatap Qin Fei Yang tanpa berkata-kata. Mereka tidak menyadari bahwa Qin Fei Yang juga memiliki sisi narsis. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya dan menatap Zuo Xiao Xian dan Fire Dance. Dia bertanya dengan curiga, lalu siapa mereka berdua. Sigila dan Serigala bermata putih saling memandang dan segera melangkah maju. Mereka memeluk Zuo Xiao Xian dan Fire Dance, menyatakan kedaulatan mereka. Mereka takut Lu Ji Ajin dan Iblis dalam akan menyukai kedua wanita itu dan membawa mereka pergi. Bahkan kau sudah menemukan belahan jiwamu. Para setan batin menatap Serigala bermata putih dengan kaget. Bicaralah dengan benar. Apa maksudmu aku sudah menemukan belahan jiwaku? Dengan temperamenku yang tampan dan ramah, para wanita yang mengejarku dapat berbaris dari alam awan langit hingga kerajaan ilahi. Bahkan Saudari Feng pun berinisiatif untuk mengejarku. Serigala bermata putih sedang pamer ketika Fire Dance mencubit daging di pinggangnya, membuatnya meringis kesakitan. Membual, teruslah membual. Setan dalam mengejeknya tanpa ampun. Kakak Feng, tolong beri aku sedikit muka. Serigala bermata putih memohon belas kasihan. Fire Dance memutar matanya ke arahnya. Melihat Lu Ji Ajin dan si gila, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan memanggilmu kakak seperti Kindage dan anak Serigala ini. Oke. Lu Ji Ajin mengangguk. Tunggu sebentar. Mengapa setan dalam menjadi kakak besar? Serigala bermata putih segera menyelak keduanya dan mengerutkan kening. Kamu punya masalah. Setan dalam menatapnya dengan niat buruk. Tentu saja, dot aku tidak. Beraninya aku punya masalah. Kakak, aku akan mengikutimu mulai sekarang. Kau harus melindungiku. Serigala bermata putih itu menyeringai dan menyeringai. Dengan tubuh sejati Raja Iblis dan hukum kehidupan dan kematian, siapa yang berani bersikap sombong? Mulut Iblis batin berkedut sedikit. Melihat ketiga pasangan di depannya, dia menganggup dan tersenyum. Bagus sekali. Selamat. Terima kasih. Ketiga wanita itu saling memandang dan tersenyum manis. 4215. Apa gunanya berkat yang sederhana? Berikan aku sesuatu yang lebih praktis. Apakah menurutmu semuda itu menjadi seorang kakak? Serigala bermata putih itu menyeringai. Setan batin dan luji ajin saling berpandangan tak berdaya. Anak serigala ini benar-benar menggali lubang setiap kali ia melangkah. Setan dalam diri berkata, kamu tidak butuh apapun sekarang, kan? Ya. Contohnya, wujud sejati Raja Iblis. Atau hukum kehidupan dan kematian. Serigala bermata putih itu menyeringai. Minggir. Wajah setan dalam menjadi gelap. Pelit. Serigala bermata putih menggerutu. Aku tidak ingin membuang waktuku berbicara denganmu. Para Iblis dalam melotot ke arahnya, lalu menatap Kinfei Yang dan berkata, ayo pergi. Bawa kami ke alam kurah-kurah hitam. Oke. Kinfei Yang mengangguk. Ia menatap putri Duyung dan dua orang lainnya dan berkata, pergilah dan berkultifasilah dalam pengasingan. Aku punya firasat bahwa perang antara kita dan dinasti Tengah akan segera meletus. Jika itu terjadi, kami tidak akan bisa mengurus kalian. Jangan khawatir. Aku tidak akan menjadi beban. Kata Firedance dengan tenang. Tentu saja. Mengapa saudariku Phoenix menjadi beban? Kita masih membutuhkan suster Phoenix untuk membalikkan keadaan di masa mendatang. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Berhentilah menyanjungku. Firedance melotot padanya. Kemudian ketiga gadis itu pergi sambil bergandengan tangan. Zuo Xiaosian menatap putri Duyung dan bertanya dengan polos, kakak putri Duyung, apakah dia benar-benar iblis batin? Ya. Putri Duyung mengangguk. Setan dalam dirimu begitu baik. Ini pertama kalinya aku melihat mereka. Zuo Xiaosian terkejut. Menurutmu, dia orang macam apa? Putri Duyung bertanya sambil tersenyum. Saya pikir. Zuo Xiaosian merenung sejenak lalu berkata sambil tersenyum, kupikir dia adalah iblis berdarah dingin dan kejam. Sang putri Duyung menggelengkan kepalanya dan tertawa. Setan-setan batin di masa lalu memang seperti itu. Tetapi sekarang, jika seseorang tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, akan sulit membayangkan bahwa dia adalah setan batin. Si gila kecil, beraninya pacar kecilmu berbicara tentang setan batin kita seperti itu. Kakak, apakah kamu sudah bosan hidup? Serigala bermata putih itu terkekeh. Berhentilah mencoba untuk memecah belah kita. Si gila melotot ke arahnya, lalu menatap ke arah setan batin. Belum lagi Zuo Xiaosian, bahkan dia bertanya-tanya apakah itu adalah setan batin Kinfei Yang. Bagaimana bisa roh jahat begitu ramah? Ayo pergi. Kinfei Yang tersenyum. Karena itu, kelompok berlima itu meninggalkan tanah iblis dan menuju prefektur tengah dan empat domain besar. Setengah tahun berlalu. Setengah tahun di sini mengacu pada waktu di alam kura-kura hitam. Di dunia luar, hanya beberapa saat saja yang berlalu. Setengah tahun kemudian, mereka berlima berkeliling dunia penyu hitam. Melihat dunia kura-kura hitam saat ini, bahkan Kinfei Yang pun terkejut. Karena dunia kura-kura hitam saat ini sebanding dengan dua benua timur. Laju pertumbuhannya terlalu cepat. Sebenarnya, dia tidak tahu bahwa terakhir kali dunia kura-kura hitam dan kastil kunobe revolusi, dunia kura-kura hitam langsung melonjak dengan selisih yang besar. Baik itu prefektur tengah atau empat domain besar, mereka telah jauh melampaui masa lalu. Bahkan Kinfei Yang pun seperti ini, apalagi setan dalam dan Lu Ji Ajin. Perasaan dalam hati mereka hanya bisa digambarkan sebagai keterkejutan. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari dunia kura-kura hitam di masa lalu. Ini sudah menjadi dunia nyata. Yang paling mengejutkan mereka adalah adat istiadat setempat di sini. Dalam setengah tahun terakhir, mereka jarang melihat pertempuran dan pembunuhan. Baik manusia maupun hewan, semuanya harmonis bagaikan sebuah keluarga. Untuk dapat mengelola dunia kura-kura hitam seperti ini, teratai api ini benar-benar wanita yang cakep. Lu tua, mengapa kamu tidak mempertimbangkannya? Para iblis dalam diri tak dapat menahan rasa kagumnya. Sudut mulut Lu Ji Ajin berkedut, dan dia berkata tanpa berkata apa-apa, bahkan kamu pun main-main. Apa maksudmu main-main? Apakah kamu tidak melihat sikapku terhadap teratai api? Jika orang biasa ingin menyentuh teratai api, dia mungkin tidak akan mengizinkannya. Setan dalam diri tertawa kecil. Kita bicarakan nanti. Lu Ji Ajin melambaikan tangannya, tampak sedikit tidak berdaya. Mata serigala bermata putih berbinar dan bertanya, jadi, kamu benar-benar tertarik pada teratai api? Kalian tidak menyebalkan. Saya baru saja bertemu dengannya. Perasaan apa yang mungkin saya miliki? Jika kalian terus main-main, kalian akan mengusirku. Wajah Lu Ji Ajin menjadi gelap. Orang macam apa mereka ini? Seolah-olah jika dia kehilangan Fire Lotus, dia akan benar-benar melajang seumur hidupnya. Oke oke oke. Pelan-pelan saja, pelan-pelan saja. Serigala bermata putih itu buru-buru melambaikan tangannya. Tanpa mereka sadari, lembah penyegel jiwa telah memasuki pandangan mereka. Namun mereka tidak mendekat. Kelompok itu mendarat di puncak gunung dan menonton dari jauh. Long Chen bertugas mengungkap misteri terdalam. Long Qin membantu dari samping. Kiaosue dan dua orang lainnya bahkan lebih sibuk. Setelah mengamati sejenak, Lu Ji Ajin menganggukkan kepalanya tanda mengerti dan berkata, jadi begitulah cara ekstraksinya. Long Chen ini benar-benar menakutkan. Dia memiliki identitas lain. Qin Fei Yang tersenyum. Identitas apa? Setan dalam dan Lu Ji Ajin merasa curiga. Putra naga es. Kata Qin Fei Yang. Apa? Dia sebenarnya putra naga es. Mata mereka bergetar. Segera setelah. Sekilas niat membunuh terpancar di mata para setan dalam. Jangan impulsif. Sekarang kita sudah berdamai. Lagipula, Long Chen adalah orang yang layak untuk dijadikan teman. Qin Fei Yang buru-buru berkata. Berdamai. Setan dalam mengerutkan kening. Qin Fei Yang tertegun sejenak, tetapi segera mengerti apa yang dimaksud oleh iblis dalam. Dia tersenyum dan berkata, kami berdamai dengan Long Chen dan Long Qin. Naga es belum. Para setan dalam mengangguk dan perlahan menarik kembali niat membunuh mereka. Lu Ji Ajin lebih acu tak acu dan bertanya, Jadi, kamu punya banyak misteri pamungkas sekarang? Ya. Terakhir kali, ketika kami menangkap anggota inti klan laut, kami memperoleh puluhan ribu misteri pamungkas dari hukum terkuat, dan misteri pamungkas hukum biasa yang tak terhitung jumlahnya. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Lalu, semua orang di tanah iblis dapat menguasai kehendak Dao Surgawi. Setan dalam dirinya terkejut. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Tindakanmu agak terlalu besar. Para iblis batin merasa takjub, lalu memandang Long Chen dari jauh dan berbisik, sepertinya orang ini memang berbeda dengan ayahnya. Apa yang terjadi saat itu? Karena topik telah berubah ke titik ini, serigala bermata putih tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kita ke kebun teh dulu, duduk dulu, ngobrol pelan-pelan. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata. Tanpa mengganggu Long Chen, kelompok itu berbalik dan pergi. Kebun teh. Qin Fei Yang menyeduh sepanci teh bodi ilahi. Ini adalah teh suci dengan kualitas tertinggi. Lu Jia Jin mencicipinya, dan matanya berbinar. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Teh suci bermutu tinggi jarang ada di dinas di tengah. Dari mana kamu mencuri ini? Lu Jia Jin penasaran. Merebut. Batuk, batuk. Jangan bersikap kasar begitu. Qin Fei Yang tersenyum dan menjelaskan, ini adalah hadiah dari Tuan Jiu. Tuan Jiu. Lu Jia Jin dan para iblis dalam tercengang. Tuan Jiu dari klan naga ilahi ungu emas. Kata Qin Fei Yang. Apa? Kau ada hubungannya dengan klan naga ilahi ungu emas? Setan dalam mengerutkan kening. Kami sudah lama ingin memberitahu Anda tentang hal ini, tetapi kami tidak pernah punya kesempatan. Sebenarnya. Tuanku, Raja Ilahi, penguasa umat manusia, telah diam-diam membentuk aliansi dengan kami. Kata Qin Fei Yang. Persekutuan. Keduanya saling memandang. Ada hal seperti itu. Kami butuh banyak usaha untuk membujuk mereka. Jadi di masa depan, saat kalian bertemu dengan Raja Dewa, Tuanku, penguasa, Tuan Surgawi Ji, dan Tuan Jiu, kalian harus bersikap lembut. Qin Fei Yang tersenyum. Kita hampir melakukan lebih banyak kerusakan daripada kebaikan. Jika bukan karena Yu Lao, aku pasti sudah membunuh Raja Dewa dan Tuanku ketika kita pergi ke Pulau Mistis terakhir kali. Setan dalam tersenyum pahit. Jika mereka membunuh Raja Ilahi dan Tuanku, aliansi antara Qin Fei Yang dan tiga ras utama akan runtuh, dan rencana Qin Fei Yang akan terganggu. Tidak perlu khawatir tentang hal-hal yang tidak terjadi. Katakan padaku, kemana saja kamu selama ini. Inilah yang paling dikhawatirkan Qin Fei Yang. Bertahun-tahun. Setan dalam dan Lu Ji Ajin tak dapat menahan diri untuk tidak berpikir mendalam. Ceritanya panjang. Setelah waktu yang lama, Lu Ji Ajin menghela nafas dalam-dalam. Ia menatap Qin Fei Yang dan berkata, dulu di lantai tiga reruntuhan suci, kami juga mengira kami akan mati. Namun, pada akhirnya, naga es dan makhluk kecil itu tidak membunuh kami. Bukan saja mereka tidak membunuh kami, mereka bahkan mengirim kami ke suatu tempat. Di mana? Mereka bertiga terkejut. Aku tidak tahu. Tempat yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Selain patung, tidak ada yang lain. Kata Lu Ji Ajin. Sebuah patung. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Ya, sebuah patung. Patung ini tidak memiliki wajah. Kami tidak tahu siapa orangnya. Naga es dan binatang kecil juga tidak memberi tahu kita. Mereka hanya memberi tahu kami bahwa jika kami duduk di bawah patung itu, kami akan mendapatkan hasil dua kali lipat dengan usaha setengahnya. Awalnya kami skeptis, tetapi ketika kami benar-benar duduk di bawah patung dan mulai berkultivasi, kami menemukan bahwa semuanya benar-benar berbeda. Hanya dalam waktu setengah tahun, kita berhasil naik pangkat dari Dewa Perang menjadi penguasa ilahi. Dan dalam waktu kurang dari setahun, kita berhasil naik level dari Dewa Ilahi menjadi Dewa Tertinggi. Bahkan memahami ultimate profound pun bagaikan pertolongan Tuhan. Lu Jiajin berkata dengan tidak percaya. Tidak mungkin. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya terkejut. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, mereka berhasil naik dari Dewa Perang menjadi Dewa-Dewa. Kecepatan ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tidak normal. Namun, banyak hal terjadi selama periode ini. Naga Es itu akan datang mencari kami kapanpun ia punya waktu dan menghajar kami sampai kami penuh luka. Terutama setan batin. Betapapun buruknya mereka dipukuli, mereka tetap sombong. Bisa dibilang begitu. Setiap kali Naga Es muncul, itu adalah kiamat bagi kami. Lu Jiajin tersenyum pahit. Cepat atau lambat, aku akan membalasnya. Para setan dalam mendengus, niat membunuh terpancar di mata mereka. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Naga Es terus-menerus memukuli iblis batin dan sepupu besar, tetapi dia juga melukai mereka dan mengirim mereka ke tempat ajaib itu untuk berkultivasi. Apakah benar seperti yang dikatakan Longkin, bahwa Naga Es sedang memelihara iblis batin dan sepupu besar? Kami toh tidak akan mati, dan kami tidak bisa melarikan diri, jadi kami tenang saja dan berkultivasi. Kami menjadi lebih kuat dari hari ke hari. Sampai kami menguasai kehendak surga, Naga Es tiba-tiba menemukan kami dan memberi kami misi. Misinya adalah menyelinap ke dinasti tengah. Kata Lu Jiajin. Apa? Kamu sudah menguasai kehendak surga sebelum memasuki kerajaan ilahi. Serigala bermata putih terkejut. Iya. Lu Jiajin mengangguk. Ini. Qin Feiyang dan dua orang lainnya tidak percaya. Tempat macam apa yang bisa membuat mereka berdua memahami hukum mendalam tertinggi dari enam hukum mendalam tertinggi dengan begitu cepat? Mereka selalu berpikir bahwa mereka berdua memasuki dinasti tengah dan dihargai oleh Kaisar, yang memberi mereka warisan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka telah memahaminya sendiri. 4216. Seperti yang diharapkan. Ketika Neptunus dan Dewa Naga mengetahui situasi kami, mereka segera memberitahu dinasti tengah. Kemudian, kita berhasil memasuki dinasti tengah sampai sekarang. Lu Jiajin berkata dengan santai. Kok bisa semulus itu? Setan dalam mencibir. 4217. Lima orang jenius yang tak tertandingi. Bukannya aku meremehkan mereka, tapi aku khawatir mereka bahkan tidak punya kualifikasi untuk membawakan sepatunya. Serigala bermata putih mendengus. Lu Jiajin dan setan darah saling memandang. Di antara pemuda misterius dan lima orang jenius yang tak tertandingi, mereka tidak berani mengatakan siapa yang lebih kuat atau lebih lemah. Karena mereka belum pernah melihat kelima orang jenius yang tak tertandingi itu sebelumnya, mereka tidak tahu seberapa kuat mereka. Namun, mereka telah merasakan kekuatan masa mudanya. Selain tiga ribu klon dan kekuatan asal, cara lainnya tidak terlalu mengesankan. Dia belum memahami hukum kehidupan dan kematian. Dia hanya memiliki satu keinginan Dao Surgawi. Jiwa pertempuran belum muncul. Jika pemuda itu tidak memiliki kekuatan asal, setan dalam yakin dapat mengalahkannya. Tentu saja. Ada kemungkinan juga bahwa pemuda itu belum menampilkan kekuatan penuhnya. Namun ada satu hal yang patut disyukuri. Pemuda misterius itu adalah rekan mereka, bukan musuh mereka. Kalau lawannya adalah pemuda, jujur saja, dengan cara-cara yang dilakukan pemuda, mereka akan pusing sendiri memikirkannya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dinasti tengah untuk mencapai empat benua besar? Qin Fei Yang bertanya. Sekitar tiga bulan. Lu Jiajin merenung sejenak dan berkata. Sampai jumpa. Qin Fei Yang terkejut. Antara dua benua, tidak hanya ada pemisahan kekuatan asal, tetapi kedua lautan juga memiliki kekuatan hukum. Kita tidak bisa teleportasi atau menggunakan transmisi suara. Lu Jiajin menjelaskan. Begitulah kenyataannya. Qin Fei Yang mengangguk. Karena mereka tidak bisa teleportasi, mereka hanya bisa terbang. Tiga bulan bukanlah waktu yang lama untuk terbang dari satu benua ke benua lainnya. Apakah Kaisar Dinasti Tengah juga akan dibatasi oleh ini? Si Gila bertanya. Dalam. Satu-satunya yang tidak dibatasi adalah penguasa kerajaan ilahi. Lu Jiajin mengangguk. Tiga bulan. Si Gila merenung sejenak, lalu menoleh ke arah Qin Fei Yang dan berkata, sepertinya rencana kita harus ditunda sedikit lebih lama. Dalam. Jika orang-orang Dinasti Tengah tidak datang, rencana ini tidak akan ada artinya. Yang terbaik adalah melakukannya di depan Kaisar. Qin Fei Yang mengangguk. Rencana apa? Lu Jiajin dan para iblis batin memandang mereka bertiga dengan rasa ingin tahu. Rencana untuk melindungi ras dewa, ras manusia, dan ras naga ilahi emas ungu. Kamu akan tahu di masa mendatang. Sekarang, apakah kamu masih membutuhkan ultimate profound? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Para iblis batin menatap kosong sejenak sebelum tertawa kecil. Jika kau ingin memberikannya kepada kami, kami tidak akan menahan diri. Lebih baik bersikap sopan. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Enyah. Setan dalam memutar mata mereka. Serigala bermata putih tertawa dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Apa pendapatmu tentang kebanggaan langit dari tiga ras utama? Apa lagi yang bisa saya katakan? Hanya sekumpulan sampah. Dulu, saat aku menantang mereka, aku bahkan tidak menggunakan seper seribu kekuatanku. Mereka semua jatuh ke tanah seperti anjing mati. Setan-setan dalam batin penuh dengan penghinaan. Kamu telah memahami kehendak dao surgawi. Bagaimana mereka bisa dibandingkan denganmu? Qin Fei Yang tersenyum pahit. Bukankah ini penindasan? Pokoknya, aku hanya memandang rendah mereka. Setan dalam melambaikan tangannya. Jika itu yang kau katakan, maka aku akan menyerah. Aku ingin mencari kesempatan untuk melatih mereka. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kamu masih ingin melatih mereka? Saya tidak ingin mengkritikmu, tetapi kamu terlalu banyak khawatir. Daripada membuang-buang energi, lebih baik melatih orang-orang di alam kura-kura hitam. Alam kura-kura hitam begitu luas. Pasti ada beberapa orang jenius yang lahir di sana. Setan dalam melotot padanya. Ultimate Profound adalah sumber daya yang sangat berharga. Di samping itu, Ryuko dan yang lainnya dilatih oleh Lord. Mengapa orang luar sepertimu mengkhawatirkan hal itu? Qin Fei Yang segera mengingatkan, kita adalah orang luar bagi ras manusia dan ras dewa, tetapi kau tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang ras naga ilahi emas ungu. Apa? Kau benar-benar ingin melatih ras naga ilahi emas ungu? Setan dalam mengerutkan kening. Bagaimana aku harus menjelaskannya? Tuhan adalah kakek leluhur kita. Tuan Ji adalah paman leluhur kami. Sekalipun dia adalah putra naga, dia tetaplah sepupu leluhur kita. Kalau Tuhan masih sama seperti dulu, tidak usah bicara lagi. Namun sekarang, kita telah membentuk aliansi dengan ras naga ilahi emas ungu, terutama para tetua seperti Tuan Ji. Mereka memperlakukan kita seperti anak mereka sendiri, jadi ada banyak hal yang harus kita pertimbangkan sekarang. Lagi. Ibu kandung leluhur kami, putri dari Tuhan, telah banyak berkontribusi pada alam awan langit. Jika bukan karena dia, Kin besar akan hancur. Kin Feiyang menghela nafas. Maksudmu, ibu kandung leluhur kita masih hidup? Para setan dalam diri merasa terkejut. Ya. Kin Feiyang mengangguk. Di mana dia? Apakah dia ada di alam kura-kura hitam? Para setan dalam diri menantikannya. Karena wanita inilah klan Chin saat ini berdiri. Para iblis batin terlahir karena Kin Feiyang, dan karena putri dari kerajaan ilahi merupakan leluhur Kin Feiyang, maka secara alamiah dia juga merupakan leluhur para iblis batin. Tidak. Saya khawatir Anda tidak dapat membayangkan di mana dia sekarang. Kin Feiyang tersenyum. Di mana? Setan dalam diri merasa penasaran. Kin besar. Kin Feiyang tersenyum. Kin besar. Setan dalam dan Lu Ji Ajin saling berpandangan. Ini memang agak tidak terduga. Saya harus berterima kasih kepada Long Chen atas masalah ini. Kin Feiyang tersenyum. Apa hubungannya dengan dia? Setan dalam merasa curiga. Kin Feiyang menjelaskan secara rincin bagaimana putri kerajaan ilahi pergi mencari Long Chen dan pergi ke Kin besar. Jadi begitulah adanya. Para iblis batin tiba-tiba mengerti dan mengerutkan kening. Apa yang Long Chen coba lakukan? Mengapa aku merasa dia selalu memikirkanmu? Itulah sebabnya saya menghormati dan mengaguminya. Kin Feiyang tersenyum. Jangan menganggap masalahnya begitu sederhana. Bukankah ada pepatah seperti itu? Orang yang terlalu peduli pada orang lain, sedang menyembunyikan niat jahatnya. Setan dalam mendengus. Anda mengukur hati seorang pria sejati dengan ukuran kehinaan Anda sendiri. Serigala bermata putih menatapnya dengan jijik. Sial, bahkan kau begitu percaya padanya. Para iblis dalam menatap serigala bermata putih dengan heran. Tidak ada jalan lain. Kita semua telah melihat apa yang telah dilakukannya. Jika kita masih mencurigainya setelah semua ini, maka kita akan bertindak tidak berperasaan. Kata serigala bermata putih. Baiklah. Saya akan simpan pendapat saya. Setan dalam diri merasa tak berdaya. Kinfei yang menatap iblis batin dan bertanya dengan curiga, ada satu hal lagi. Apakah kalian memahami makna hakiki hukum hidup dan mati setelah memasuki kerajaan ilahi? Ya. Saya sudah memahami hukum kehidupan dan kematian sejak lama. Namun makna hakiki telah dipahami di dinasti tengah. Karena aku memahami makna hakiki hukum kehidupan dan kematian serta mata ketiadaan milik sepupu besar yang berevolusi, maka Kaisar sangat menghargai kami. Setan dalam mengangguk. Separuh lainnya dari mata ketiadaan ada di dinasti tengah. Kinfei yang mengerutkan kening. Itu benar. Dia juga seorang jenius dan sangat sombong. Tapi maaf, dia kurang beruntung karena bertemu dengan kita. Kita mengalahkannya hanya dalam beberapa gerakan. Setan dalam tersenyum bangga. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Bertemu dengan iblis batin, orang itu memang kurang beruntung. Dia terus bertanya, Lalu, apakah kamu menemukan separuh mata reinkarnasi lainnya di dinasti tengah? Mata reinkarnasi. Para iblis batin merenung sejenak dan menggelengkan kepala. Tidak juga. Kami bahkan belum mendengar informasi apapun tentang mata reinkarnasi. Jadi, mata reinkarnasi mungkin benar-benar berada di alam awan langit. Orang gila itu mengerutkan kening. Sulit untuk mengatakannya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Mereka masih harus menyelidiki secara menyeluruh di kerajaan ilahi. Sebab mereka tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa pemilik mata reinkarnasi memiliki kepribadian yang rendah hati atau bersembunyi dalam kegelapan. Kamu bisa meminta raja dan yang lainnya untuk membantu menyelidiki keempat benua. Sedangkan untuk dinasti tengah, tunggu kami kembali dan menyelidikinya dengan saksama. Juga selidiki latar belakang pasukan Dewa Kematian. Lu Jiajin tersenyum sedikit. Tentara Dewa Kematian. Kinfei yang bergumam dan mengerutkan kening, dari apa yang kamu katakan sebelumnya, jika kamu tidak mendapatkan kepercayaan dari Kaisar, aku khawatir itu tidak akan pernah mungkin. Jadi disinilah kami khawatir. Lu Jiajin menghela nafas. Kinfei yang merenung sejenak, dan matanya tiba-tiba berbinar, alasan mengapa Kaisar tidak mempercayaimu adalah karena dia tidak tahu asal-usulmu. Jika kita menemukan kesempatan untuk memberitahu dia asal-usulmu, bukankah itu akan menghilangkan kekhawatirannya? Bisakah kita beritahu dia asal-usul kita? Setan dalam tak dapat berkata apa-apa. Tentu saja itu bukan asal-usulku yang sebenarnya. Kinfei yang tersenyum. Para iblis dalam menatap Kinfei yang dengan curiga dan bertanya, maksudmu, membuat identitas palsu? Ya. Kinfei yang mengangguk. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal ini. Dia sangat berpengalaman. Lu Jiajin menggelengkan kepalanya dan mendesah, idenya bagus, tetapi Kaisar tidak bodoh. Bagaimana bisa begitu mudah membodohinya? Jika kita tidak bisa menipunya, Kaisar akan semakin curiga pada kita. Lalu itu tergantung pada kemampuan akting kita. Kinfei yang tersenyum tipis, penuh percaya diri. Lu Jiajin tidak dapat menahan tawa dan mengangguk, baiklah, karena kamu begitu percaya diri, mari kita coba. Tetapi bagaimana jika dia meminta iblis batin untuk melepaskan topeng mereka? Gampang, ganti saja wajahmu. Kata Serigala bermata putih. Lu Jiajin tersenyum tak berdaya dan berkata, apakah kamu perlu mengingatkanku tentang trik kecil ini? Kami sudah memikirkannya. Yang kami takutkan adalah Kaisar akan meminta iblis batin untuk meminum pil pemuli wajah atau menggunakan batu mata surga untuk menyelidikinya. Mendengar ini, wajah Serigala bermata putih membeku. Dia menertawakan sepupunya yang bodoh, namun ternyata dialah yang paling bodoh. Bagaimana dengan ini? Kinfei yang menatap iblis batin dan berkata sambil tersenyum, aku harus merepotkanmu terlebih dahulu. Buat wajahmu terluka. Berbakat. Mereka saling memandang. Buatlah wajahmu tidak dikenali dan buatlah cerita yang menyedihkan. Mungkin itu tidak hanya akan menghilangkan kecurigaan Kaisar, tetapi juga membangkitkan simpatinya. Mungkin dia bahkan akan mengangkatmu sebagai anak angkatnya. Kinfei yang tersenyum. Anak angkat. Mulut setan dalam berkedut. Anak angkat atau apalah, tidak masalah. Tapi ini ide yang bagus. Serigala bermata putih berpikir sejenak lalu mengangguk. Ini sedikit ujian kemampuan akting. Bisakah kamu melakukannya? Si gila memandang setan batin sambil tersenyum menggoda. Siapa yang kamu pandang rendah? Para iblis dalam melotot ke arah si gila, lalu menatap Kinfei yang, dan berkata, Baiklah, mudah saja membuat wajahku tidak dikenali. Tapi aku tidak pandai mengarang cerita. Kau saja yang mengarangnya. Oke. Kinfei yang mengangguk dan berkata sambil tersenyum, mari kita bicarakan hal spesifiknya dulu. Pendeknya. Mereka harus mendapatkan kepercayaan kaisar. Jika tidak, mereka tidak akan pernah tahu dasar dari dinasti tengah. 4218. Waktu berlalu dengan cepat. Setelah merumuskan rencana, Kinfei yang membawa setan dalam keruang kultivasi kastil kuno. Ada apa? Setan dalam menatapnya dengan curiga. Aku ingin menunjukkan sesuatu kepadamu. Kinfei yang tersenyum. Sangat misterius. Apa itu? Para setan dalam diri memutar mata mereka, namun mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Kinfei yang mengeluarkan cincin alam semestanya dan dengan hati-hati mencarinya. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba berbinar dan dia mengeluarkan gulungan batu giok dari cincin semestanya. Hmm. Para setan dalam memandang gulungan batu giok itu dengan curiga. Saya menemukan ini di dunia kuno saat itu. Saya berusaha keras untuk mendapatkannya. Kinfei yang menyerahkan gulungan batu giok itu kepada setan dalam. Para iblis dalam mengambil gulungan giok itu dan menenggelamkan kesadaran mereka ke dalamnya. Mereka sedikit tertegun. Seni ilahi asal mula kekacauan. Itu benar. Seni ilahi kekacauan primordial ini adalah teknik rahasia yang khusus diciptakan bagi orang-orang yang memiliki setan di dalam diri mereka. Setelah mengolah seni ilahi asal mula kekacauan, tubuh utama dan iblis dalam dapat menyatu, sehingga kekuatan mereka pun meningkat pesat. Kinfei yang menjelaskan. Ini adalah seni ilahi yang legendaris. Apa yang bisa dilakukannya? Setan dalam mengerutkan kening. Kinfei yang berkata, saya juga memikirkan masalah ini. Levelnya jelas tidak cukup. Para iblis batin merenung sejenak dan tertawa. Namun, kita dapat meningkatkan fondasi seni ilahi asal mula kekacauan. Memperbaiki. Kinfei yang tercengang. Secara umum, teknik rahasia khusus semacam ini tidak dibagi menjadi beberapa tingkatan, hanya alam. Contohnya, 3000 inkarnasi dan tubuh sejati raja iblis. Mereka tidak punya level, tapi alam punya. Contohnya, di alam awal, berapa banyak inkarnasi yang bisa diaktifkan, dan di alam awal, berapa banyak inkarnasi yang bisa diaktifkan. Itulah sebabnya kita masih bisa mengaktifkan kedua teknik pembunuhan ini setelah melangkah ke alam berdaulat. Dilihat dari situasi saat ini, seni ilahi asal kekacauan ini tidak jauh berbeda dari seni ilahi biasa, jadi menurutku masih perlu ditingkatkan. Dengan kata lain, itu dapat dimodifikasi menjadi teknik pembunuhan yang sama seperti 3000 inkarnasi dan tubuh sejati raja iblis. Kata setan dalam. Mendengar ini, Kinfei yang merasa sangat gembira dan bertanya, apakah kamu yakin? Tentu saja. Aku bahkan bisa memahami tubuh sejati raja iblis, apalagi benda ini. Ini hanya masalah waktu. Jika kita belajar, memahami, dan meningkatkannya bersama-sama, kita dapat memperoleh hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Setan dalam tersenyum penuh percaya diri. Aku. Kinfei yang sedikit terkejut. Dia tersenyum pahit dan berkata, sejujurnya, aku tidak begitu percaya diri. Hei hei hei. Apakah kau masih penguasa yang ku kenal? Dulu, bukankah menaikkan level berbagai seni ilahi dan menciptakan gerakan baru semudah bermain-main? Para setan dalam tak dapat berkata apa-apa. Bagaimana dia menjadi tidak percaya diri setelah bertahun-tahun? Kinfei yang tersenyum pahit dan mendesah, sejak aku melangkah ke alam berdaulat, selain kedalaman hukum, aku belum mempelajari apapun lagi. Aku tidak dapat menemukan perasaan yang sama seperti sebelumnya. Tidak apa-apa asalkan bakatmu belum berubah. Kita semua adalah orang-orang yang telah membuka gerbang potensi, tetapi Anda masih saja tidak percaya diri. Agak memalukan. Setan dalam memandang rendah dirinya. Kinfei yang tersenyum pahit dan mengangguk, baiklah, mari kita bekerja keras bersama. Sekarang, para setan dalam tercengang. Apalagi, Kinfei yang bertanya, ini, orang-orang dari dinasti tengah akan tiba di empat benua besar dalam tiga bulan. Pada saat itu, mereka pasti akan menghubungi saya dan sepupu saya. Saya khawatir tidak akan ada cukup waktu. Setan dalam agak khawatir. Jangan khawatir. Dunia penyuh hitam memiliki susunan waktu. Lima ribu tahun dalam satu hari. Tiga bulan totalnya empat ratus lima puluh ribu tahun. Empat ratus lima puluh ribu tahun seharusnya cukup bagi kita untuk meningkatkan seni ilahi asal kekacauan. Kata Kinfei yang. Itu benar. Para setan dalam mengangguk dan bertanya, kalau begitu, haruskah kita mulai menyendiri? Ayo kita lakukan. Kinfei yang keluar dari istana dan berteriak, Iblis dalam dan aku akan mengasingkan diri. Sebelum kami keluar, tidak seorang pun boleh mengganggu kami. Kakak senior, serigala bermata putih, aku serahkan urusan kota langit cerah kepadamu. Setelah berkata demikian, dia kembali ke istana dan menutup pintu ruang kultivasi dengan keras. Apa yang sedang terjadi? Di kebun teh. Semua orang memandang kastil itu, wajah mereka penuh kecurigaan. Mengapa mereka mengasingkan diri begitu saja? Yang lebih penting, mengapa mereka mengasingkan diri? Keduanya tidak lemah. Jika mereka ingin memahami hukum dan mengungkap misteri utama, mereka tidak perlu melakukannya bersama-sama. Jika kita tidak bisa keluar, bagaimana kita bisa pergi ke Clear Sky City? Serigala bermata putih kembali sadar dan menatap ilmuwan gila dengan curiga. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak tahu bagaimana menemukan teratai api? Orang gila itu memutar matanya ke arahnya saat senyum sinis terpancar di matanya. Dia berkata melalui transmisi suara, kita juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menjodohkan Lu Ji Ajin dan Huo Lian. Haha. Kamu sangat licik. Serigala bermata putih tertegun sejenak sebelum tertawa. Ilmuwan gila itu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dalam hati, Saudara Serigala, ada sesuatu yang perlu saya konfirmasikan dengan Anda. Apakah Anda benar-benar tidak punya pendapat tentang Longkin? Bagaimana aku bisa bercanda denganmu? Wajah Serigala bermata putih menjadi gelap. Jika memang begitu, mengapa kita tidak mempertemukan dia dan iblis dalam? Sang ilmuwan gila berpikir. Hah. Serigala bermata putih itu tertegun dan berkata tanpa berkata apa-apa, kamu sedang mempertemukan seseorang setiap kali kamu melihatnya. Apakah kamu seorang pencari jodoh di kehidupanmu sebelumnya? Sialan. Aku adalah penyelamat dunia di kehidupanku sebelumnya, Raja Iblis Darah. Ilmuwan gila itu mengutuk. Mungkin Raja Iblis Darah adalah seorang mak comblang. Serigala bermata putih memamerkan taringnya. Enyahlah. Wajah ilmuwan gila itu menjadi gelap dan bertanya, apa pendapatmu tentang saranku? Ini. Menghadapi pertanyaan ini, Serigala bermata putih tidak dapat menahan emosi yang tidak dapat dijelaskan. Ilmuwan gila mengedipkan matanya dan menatap Serigala bermata putih. Anak Serigala ini masih berkata bahwa dia tidak tergerak. Jika dia tidak tergerak, mengapa dia ragu-ragu begitu lama? Baiklah, oke, itu hanya candaan. Ilmuwan gila itu melambaikan tangannya. Sebuah lelucon. Serigala bermata putih tercengang. Mendengar hal itu, hatinya merasa lega, seakan-akan beban berat telah terangkat dari pundaknya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah diriku yang tak terkendali ini benar-benar mempunyai perasaan terhadap wanita ini? Mustahil. Mustahil. Tetapi, semakin dia mencoba menyangkalnya, semakin dia tidak bisa tenang. Saya bertanya, apa yang kalian berdua bisikkan? Lu Jiajin menatap keduanya dengan waspada. Tidak ada apa-apa. Keduanya saling berpandangan dan segera melambaikan tangan. Serigala bermata putih itu memamerkan giginya dan berkata, Kakak sepupu, ayo kita pergi. Kami akan mengajakmu jalan-jalan. Jalan-jalan. Tidak perlu. Saya masih perlu membangun kembali tubuh saya. Lu Jiajin segera melambaikan tangannya. Dia jelas tidak punya niat baik. Anda ingin membangun kembali tubuh Anda. Itu bagus. Ayo kita cari Kakak Ipar. Dia punya mata kehidupan dan bisa membantumu membangun kembali tubuhmu dalam hitungan menit. Serigala bermata putih memamerkan taringnya dan menyaret Lu Jiajin ke halaman. Frenzy menatap punggung Serigala bermata putih. Haruskah dia mencari kesempatan untuk memprovokasi Serigala bermata putih dan longkin? Kalau tidak, kapankah dia bisa benar-benar menghadapi hatinya sendiri? Hari berikutnya. Matahari bersinar cerah di benua barat. Langit biru dan tak berawan. Namun, pada saat ini, kota Qingtian diselimuti awan gelap, dan suasananya sangat menyedihkan. Semua orang berkumpul di jalan, wajah mereka penuh kekhawatiran. Wuih! Pada siang hari, empat sosok turun di langit di atas kota Qingtian. Mereka adalah Raja, Raja Ilahi, Supremasi Ras Manusia, dan Dewa Surgawiji. Karena Raja dan dua orang lainnya belum membangun kembali tubuh mereka, Dewa Surgawiji memainkan peran sebagai pengawal. Mereka di sini. Qingfei yang seharusnya segera tiba. Melihat pemandangan ini, orang-orang di kota merasa semakin berat. Akankah ketiga benua akhirnya mengikuti jejak benua timur? Wuih! Setelah beberapa saat, sebuah terowongan ruang waktu muncul. Dua sosok keluar. Mereka adalah Frenzy dan White Eye Wolf. Dia di sini. Semua orang segera menahan nafas dan menatap terowongan ruang waktu. Namun, bahkan ketika terowongan ruang waktu menghilang, mereka masih tidak melihat Qingfei yang keluar. Apa yang sedang terjadi? Di mana Qingfei yang? Mungkinkah ini tipu daya lain untuk memancing harimau itu menjauh dari gunung, membiarkan Frenzy dan Serigala bermata putih menahan Raja dan dua orang lainnya di sini sementara dia pergi menyerang gunung tertinggi, pulau, dan wilayah klan Naga Ilahi Emas Ungu. Namun kalau dipikir-pikir lagi, itu mustahil. Lagi pula, dengan kekuatan Qingfei yang saat ini, dia bisa langsung membunuh untuk mencapai tiga tanah suci. Qingfei yang sebenarnya tidak datang. Semua orang langsung merenung. Apa yang direncanakan orang ini? Ini. Frenzy melirik orang-orang di kota dan berkata kepada Raja dan tiga orang lainnya, Qingtua sibuk hari ini dan tidak punya waktu untuk menemui Anda secara pribadi, jadi saudara Serigala dan saya akan menjadi perwakilan untuk bernegosiasi dengan Anda. Apa yang ingin kamu bicarakan? Sang Raja mengerutkan kening. Mari kita bicarakan tentang perkembangan masa depan Kerajaan Ilahi. Kata Frenzy. Apa hubungannya perkembangan Kerajaan Ilahi denganmu? Wajah Sang Raja Dewa tampak muram. Tentu saja. Kita telah memusnahkan ras binatang dan ras laut. Saya yakin bahwa ras dewa, ras manusia, dan klan Naga Ilahi Emas Ungu tidak ingin menjadi sama dengan mereka. Si Frenzy memandang mereka berempat sambil tersenyum mengejek. Mereka berempat saling berpandangan dan pandangan mata mereka tak dapat dibendung. Sebenarnya, saudara Wolf dan aku selalu berpikir untuk memusnahkan ketiga ras itu secara langsung, tetapi tidak ada cara lain, Tuan Kin terlalu baik. Dia ingin memberimu jalan keluar. Si Frenzy menggeleng dan mendesah. Kalau begitu, bukankah seharusnya kita berterima kasih padanya? Dewa Langit Ji mencibir. Itu benar. Kita benar-benar harus berterima kasih padanya dengan sepantasnya. Kalau tidak, kami tidak akan berada di sini untuk berunding denganmu, tetapi untuk membantai tiga benua secara langsung. Mata Frenzy berkilat dingin. Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan? Kata Raja Dewa dengan marah. Menyerahlah pada kami dan bekerja untuk kami. Frenzy mengucapkan kata demi kata. Apa? Anda ingin menaklukkan ketiga ras itu? Semua orang terkejut. Ambisi ini sebenarnya tidak kecil. Sekarang setelah ras laut dan ras binatang hancur, jika mereka benar-benar menaklukkan ketiga ras tersebut, maka keempat benua akan diperintah oleh Qin Fei yang saja. Ketika Raja dan ketiga orang lainnya mendengar ini, mata mereka tak kuasa menahan gemetar. Ini satu-satunya pilihanmu sekarang. Jika kau tidak menyerah pada kami, maka kau akan mati. Tentu saja. Kami juga sangat adil. Selama kau menyerah pada kami, kami tidak hanya tidak akan menyakitimu, tetapi kami juga akan membantumu menghancurkan kekuasaan kerajaan ilahi di empat benua. Kata Frenzy. Tidak perlu. Tuan penguasa sangat baik pada kita, kita tidak akan pernah mengkhianatinya. Sang Raja Meraung. Apakah kamu tahu siapa namamu? Kesetiaan yang bodoh. Dengan kekuatan kerajaan ilahi saat ini, kau tidak lagi sebanding dengan alam awan langit. Si Frenzy mencibir. Jangan berpuas diri. Tidak seorang pun di empat benua dapat mengendalikanmu, tetapi kami masih memiliki dinasti tengah. Kata sang penguasa ras manusia dengan suara yang dalam. Dinasti tengah. Maksudmu Yulao dan yang lainnya. Mereka hanyalah sekelompok sampah. Jangan terburu-buru menolak, aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Tiga bulan kemudian, pada siang hari, di kota Kingtian, berikan kami jawaban yang sudah disiapkan. Frenzy tersenyum meremehkan, membuka lorong ruang waktu, dan berbalik untuk pergi. Pikirkanlah baik-baik. Jangan menggali kuburanmu sendiri. Sekalipun Kinzi kecil ada hubungan darah dengan ras naga ilahi emas ungu, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Serigala bermata putih juga mencibir, lalu mengikuti ke lorong ruang waktu, dan segera menghilang tanpa jejak. 4.219 Tuan Surgawi, apakah Anda merekamnya? Sang Raja mengirimkan transmisi suara sambil melihat keduanya pergi. Iya. Dewa Langit Ji menjawab dengan diam-diam. Tangannya yang tersembunyi di balik lengan bajunya memegang batu transmisi suara ilahi. Baiklah. Saya akan menyebarkan video ini nanti. Ketika orang-orang dari dinasti tengah datang dan melihat video ini serta melihat kesetiaan kita kepada Sang Penguasa, mereka tidak akan mencurigai kita. Sang Raja berpikir dalam hati. Dipahami. Dewa Surgawi Ji mengangguk. Tiga bulan berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini. Itu masih di kota Kingtian. Namun hari ini, sebagian besar penduduk kota Kingtian telah pergi. Karena semua orang takut dibunuh oleh Kinfei Yang dan yang lainnya. Di jalanan, banyak juga orang yang meninggalkan kota itu. Namun, ada empat orang yang sangat menarik perhatian. Mereka berempat adalah dua pria dan dua wanita. Mereka tidak menarik perhatian karena penampilan dan temperamen mereka. Dari segi temperamen dan penampilan, mereka agak biasa saja dan aura yang mereka pancarkan tidak kuat. Mereka adalah tipe orang yang tidak akan dipandang sebelah mata jika berada di tengah keramaian. Namun. Namun, mereka berempat melakukan yang sebaliknya. Pendeknya. Mereka bukan saja tidak melarikan diri dari kota Kingtian, tetapi mereka juga masuk lebih dalam ke kota dan berjalan perlahan di jalanan. Apa yang sedang terjadi? Tetapi ketika mereka berempat melihat pemandangan ini, mereka merasa curiga. Segera. Mereka sampai di pintu masuk sebuah bar. Tidak ada seorang pun di dalam kedai itu dan tampak sangat kosong. Mereka berempat saling memandang dan berjalan memasuki bar. Bahkan tidak ada pelayan. Di mana dia? Apakah Anda tidak melakukan bisnis? Salah satu pemuda berteriak. Segera. Seorang fatso setengah bayar yang gemuk berlari keluar dengan curiga. Ia menatap mereka berempat dan menggelengkan kepalanya. Urusan apa? Larilah untuk menyelamatkan diri. Setelah berkata demikian, dia tidak mempedulikan mereka berempat dan mulai membersihkan anggur di lemari anggur. Bagaimanapun, dia menyimpan semuanya di dunia kura-kura hitam dan tampaknya dia berencana untuk melarikan diri. Paman. Apa yang sedang terjadi? Mereka berempat bingung. Kamu tidak tahu. Si gendut setengah bayar itu tertegun dan menatap mereka berempat dengan heran. Dari mana mereka datang? Mereka bahkan tidak tahu tentang hal sebesar itu. Aku tidak tahu. Mereka berempat menggelengkan kepala. Si gendut setengah bayar itu tidak berdaya. Setelah mengumpulkan anggur di lemari anggur, dia menatap mereka berempat dengan tergesa-gesa dan berkata, kalian semua ikut aku atau kalian akan kehilangan nyawa di sini. Serius banget. Mereka berempat saling berpandangan. Kalian benar-benar tidak tahu atau pura-pura bodoh? Pemilik kedai itu mengerutkan kening. Saya benar-benar tidak tahu. Kami baru saja datang dari pedesaan dan ini adalah pertama kalinya kami di kota Kintian. Bisakah Anda menjelaskannya lebih spesifik? Salah satu wanita, kata gadis. Aneh sekali. Sekalipun kamu berasal dari pedesaan, kamu harus tahu. Pemilik kedai itu terdiam. Siapa yang kamu telepon? Kata-kata ini tampaknya membuat salah satu dari mereka marah. Tanpa sengaja, dia memancarkan aura mengerikan yang mengejutkan. Pemilik kedai. Aura pembunuh ini tampaknya bukan milik orang biasa. Karena takut dan cemas, dia berlari keluar. Pemuda dengan aura pembunuh itu melangkah di depan pintu dan berkata dengan dingin, jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum minuman keras. Benar-benar bukan orang biasa. Jantung pemilik kedai itu berdebar kencang. Melihat jalanan kosong di luar, dia berkata dengan cemas, bisakah kita bicara saat meninggalkan kota? Mari kita bicara di sini. Aura pemuda itu menjadi semakin menakutkan. Dengan keagungan yang tak terlihat, pemilik kedai tidak dapat menahan gemetar. Beritahu kami dengan jelas dan kami akan membiarkanmu pergi. Salah satu wanita tersenyum dan tampak jauh lebih lembut. Baiklah, baiklah. Pemilik kedai menggertakan giginya dan berkata, tiga bulan yang lalu, si Gilamo dan Raja Serigala bersayap emas mengundang Raja dan dua orang lainnya ke kota Kingtian untuk mengadili. Saat pemilik kedai terus menjelaskan, mereka berempat akhirnya mengerti. Orang-orang yang melarikan diri itu takut terlibat. Jadi, Kinfei yang dan kelompoknya tidak membunuh klan naga ilahi emas ungu, ras ilahi, dan ras manusia karena mereka ingin membujuk Raja dan yang lainnya untuk menghianati kerajaan ilahi. Wanita muda itu bertanya. Ya, pemilik kedai mengangguk. Bagaimana dengan monark dan yang lainnya? Wanita muda itu penasaran. Tentu saja mereka tidak akan menghianati kerajaan ilahi. Kata pemilik kedai. Mengapa kamu berkata begitu? Wanita muda itu curiga. Kamu bisa bertanya kepada orang lain dan kamu akan tahu. Mengapa bertanya kepadaku? Pemilik kedai itu hampir menangis. Jika mereka tidak pergi sekarang, mungkin sudah terlambat. Berbicara. Jika kau tidak bicara, teman-temanku tidak akan membiarkanmu pergi. Wanita muda itu tersenyum. Pemilik kedai itu menatap pemuda yang penuh dengan niat membunuh dan pupil matanya mengecil. Dia berkata tanpa daya, baiklah, aku akan menunjukkan videonya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan batu transmisi suara ilahi dan melambaikan tangannya. Sebuah video dengan cepat terungkap di kehampaan. Itu adalah adegan si orang gila dan dua orang lainnya tengah bernegosiasi dengan sang raja dan yang lainnya. Lebih jauh lagi, bahkan suara mereka pun dapat terdengar dengan jelas. Pada awalnya, mereka berempat tampak sangat tenang, tetapi ketika mereka mendengar monark meraung, monark sangat baik padaku. Aku tidak akan pernah mengkhianatinya, mereka berempat tidak dapat menahan diri untuk tidak tersentuh. Raja ini tidak mengecewakan dinasti tengah. Selesai. Bisakah kau melepaskanku sekarang? Pemilik kedai memandang mereka berempat dengan rasa iba. Hanya beberapa orang luar, kenapa kalian begitu takut? Pemuda yang penuh dengan niat membunuh itu berkata dengan marah, seolah mengharapkan yang lebih baik dari pemilik kedai. Hanya beberapa. Mulut pemilik kedai berkedut, nada bicaranya terlalu arogan. Siapa yang tidak tahu kekuatan dan metode Qin Fei Yang dan kelompoknya. Bahkan ras binatang dan ras samudera pun musnah dalam semalam, apalagi karakter kecil seperti dia. Jika dia tidak pergi, hanya kematian yang akan menunggunya. Enyahlah. Pemuda itu berteriak. Pemilik kedai segera menyimpan batu transmisi suara ilahi dan berlari melewati pemuda itu, melarikan diri keluar kota. Ras binatang dan ras samudera musnah satu demi satu. Namun, ras dewa, ras manusia, dan ras naga ilahi emas ungu masih aman dan sehat. Awalnya aku berpikir bahwa raja, raja dewa, dan penguasa umat manusia mungkin punya beberapa trik tersembunyi, tetapi tampaknya aku salah paham. Pemuda lainnya menggelengkan kepalanya. Bagaimana sekarang? Pemuda itu penuh dengan niat membunuh bertanya, matanya memancarkan cahaya berdarah. Bukankah Qin Fei Yang dan yang lainnya memberi raja dan kelompoknya waktu tiga bulan untuk mempertimbangkan? Sekarang, tepat tiga bulan. Siapa tahu, mereka mungkin akan datang ke Clear Sky City nanti. Kita tunggu saja mereka di sini. Saya ingin melihat seberapa luar biasanya mereka. Pemuda lainnya menyeringai, memancarkan aura arogan. Aura kedua wanita itu langsung berubah. Meski masih mengenakan pakaian biasa, mereka bagaikan bintang di langit, membuat orang tidak berani menatap mereka secara langsung. Bagaimana dengan Lu Yun Feng dan Lu Yun Tian? Apakah kita masih perlu menemukan mereka? Pemuda itu bertanya dengan penuh niat membunuh. Empat benua besar sangat besar. Tanpa batu transmisi suara ilahi, bagaimana kita bisa menemukannya? Kita abaikan saja mereka untuk saat ini. Begitu kita bertindak, beritanya akan menyebar. Saat mereka tahu kita sudah sampai di empat benua besar, mereka akan datang mencari kita. Kedua wanita itu berkata, Pada saat yang sama, dunia kura-kura hitam. Mengapa mereka belum keluar dari pengasingannya? Si gila dan serigala bermata putih duduk di kebun teh, masing-masing memegang kendi anggur. Menatap kastil yang sunyi, alis mereka berkerut. Apa terburu-buru? Meskipun kita sepakat untuk bertemu hari ini, bukan berarti kita harus pergi. Lu Ji Ajin berjalan mendekat. Sosoknya ramping, matanya jernih, dan rambutnya yang hitam bagaikan air terjun. Dia memancarkan aura yang luar biasa. Sepupu besar. Bagaimana hubunganmu dengan teratai api? Serigala bermata putih melihat Lu Ji Ajin berjalan mendekat dan langsung bertanya sambil tersenyum licik. Lu Ji Ajin memutar matanya. Serigala bermata putih dan si gila saling memandang dan mengerutkan kening. Jangan bilang kalau kalian tidak punya perasaan satu sama lain setelah 450 ribu tahun. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Memang sudah 450 ribu tahun di dunia penyu hitam, tapi kita belum bersama setiap hari. Lu Ji Ajin terdiam. Ah. Tidak bersama setiap hari. Lalu apa yang telah kamu lakukan selama ini? Serigala bermata putih tercengang. Bermain di dunia kura-kura hitam. Saya juga ingin tahu apa yang telah Anda alami selama bertahun-tahun ini. Saya katakan, jangan pikirkan hal itu sepanjang hari. Perasaan tidak bisa dipaksakan, tergantung takdir. Lu Ji Ajin menggelengkan kepalanya. Serigala bermata putih tercengang dan bertanya, maksudmu, kamu dan teratai api tidak ditakdirkan untuk bersama? Kamu tidak bisa mengatakan hal itu. Kata Lu Ji Ajin. Lalu apakah kamu sudah membuat kemajuan? Mata Serigala bermata putih berbinar. Apakah kamu sudah selesai? Wajah Lu Ji Ajin menjadi gelap. Mereka sudah lama tidak bertemu. Apakah mereka tidak punya topik lain untuk dibicarakan? Menurutku, dalam hal perasaan, kebahkan tidak bisa dibandingkan dengan Little Kinsey. Serigala bermata putih menatapnya dengan jijik. Baiklah, baiklah, baiklah. Apapun yang kau katakan itu benar. Lu Ji Ajin menyerah. Dia benar-benar tidak bisa menang melawan Serigala bermata putih. Bajingan ini pasti seorang wanita di kehidupan sebelumnya sehingga dia banyak bicara. Kalau begitu, mengapa kita tidak pergi ke kota Kintian dulu? Mata si gila berkedip-kedip. Tentu. Serigala bermata putih menganggup dan tertawa. Tiga bulan telah berlalu. Orang-orang dari dinasti tengah seharusnya sudah ada di sini. Mereka mungkin menunggu kita di kota Kintian. Jangan gegabuh. Jika mereka benar-benar datang. Jika kelima jenius tak tertandingi itu datang, kalian berdua mungkin akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Kelopak mata Lu Ji Ajin berkedut saat dia buru-buru memberi nasihat. Takut pada mereka. Ayo kita lakukan saja. Serigala bermata putih tertawa bangga. Bagaimana bisa sesederhana itu? Mari kita tunggu sepupu kecil dan yang lainnya keluar dari pengasingan. Lu Ji Ajin mendonga dan menatap kastil kuno itu. Matanya penuh dengan kecurigaan. Apa yang dilakukan mereka berdua? 4.220. Kita lihat saja. Si orang gila melambaikan tangannya tanpa daya. Sepupu besar mereka ini terlalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Itu sama sekali berbeda dengan gaya mereka. Gaya mereka adalah melakukannya dan menyelesaikannya. Hari lain berlalu di luar. Dunia kura-kura hitam, 5.000 tahun lalu. Di pagi hari di dunia kura-kura hitam, kabut pagi masih menyelimuti. Baik itu tanaman obat atau pohon teh, ada tetesan air sebening kristal yang menggantung di sana. Ledakan. Tapi tiba-tiba. Dua aura meletus tanpa peringatan. Si gila dan serigala bermata putih segera bergegas keluar dan menatap kastil dengan heran. Ini adalah aura kinfeyang dan setan dalam. Tetapi. Tidak ada perubahan. Lalu apa yang mereka berdua lakukan dalam pengasingan selama bertahun-tahun ini? Apakah menurutmu mereka memiliki hubungan, gay? Serigala bermata putih memutar matanya dan menggertakkan giginya. Itu mungkin. Si gila mengangguk. Namun, saat berikutnya. Aura kinfeyang dan setan dalam berubah. Kedua aura itu tampaknya menyatu. Apa yang sedang terjadi? Si gila dan serigala bermata putih menjadi semakin bingung. Ledakan. Perlahan-lahan. Kedua aura itu menghilang dan digantikan oleh aura yang tak terlukiskan. Itu seperti dewa dan iblis. Itu seperti gabungan antara dewa dan setan. Aura apa ini? Bukan hanya si gila dan serigala bermata putih, tetapi Lu Jiajin, Longchen, Dongzhenyang dan yang lainnya juga terkejut. Mereka semua datang untuk melihat kastil dengan heran. Namun, kinfeyang dan setan dalam tidak muncul untuk waktu yang lama. Aura gabungan dewa dan iblis tidak berubah. Namun, pada saat tertentu, aura yang menakjubkan muncul, seperti mekarnya kaktus yang mekar di malam hari. Namun, pada saat ini, semua orang yang hadir merasakan aura kematian turun. Mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak berkeringat dingin. Apa yang baru saja muncul? Mengapa aku merasa seperti melihat setan berdiri di pintu masuk istana, dan membuka mulutnya yang berdarah ke arahku? Wang Xiaoji tersadar kembali dan bergumam. Apakah kamu melihat setan? Mengapa aku merasa seperti melihat dewa? Kinchen mengerutkan kening. Yang lainnya juga punya perasaan berbeda. Tetapi entah itu dewa atau iblis, tanpa kecuali, mereka semua merasakan krisis yang fatal. Iya-iya. Beberapa saat kemudian, diiringi suara langkah kaki, kinfeyang dan para iblis dalam berjalan keluar istana berdampingan. Mereka semua memiliki senyum cerah di wajah mereka. Sudah ku duga. Asalkan kita bekerja sama, kita pasti bisa memperoleh hasil dua kali lipat dengan usaha setengahnya. Setan-setan dalam menampakkan tarinya. Haha. Kinfeyang tertawa terbahak-bahak. Setan dalam berkata, seni ilahi asal mula kekacauan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Mulai sekarang, namanya akan diubah menjadi sutra hati asal mula kekacauan. Sutra hati purba. Kinfeyang merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata sambil tersenyum, tentu. Para iblis batin memandang Luji Ajin dan yang lainnya yang terbang ke arah mereka dan diam-diam tertawa. Kita akan merahasiakannya untuk saat ini. Kita akan memberi mereka kejutan nanti. Kinfeyang tidak dapat menahan tawa. Apa yang sedang kamu lakukan? Semua orang berkumpul di sekelilingnya, wajah mereka penuh kecurigaan. Tidak ada apa-apa. Para setan dalam melambaikan tangan mereka. Jika tidak ada hal lain, apakah kamu akan menyendiri selama bertahun-tahun? Jika tidak ada hal lain, apakah kamu bisa menyebabkan keributan sebesar itu? Siapa yang ingin kau tipu? Si gila memutar matanya. Kinfeyang dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan tidak bisa menahan tawa. Kinfeyang menoleh ke arah Longchen dan bertanya sambil tersenyum, berapa banyak misteri pamungkas yang telah kita peroleh. Tanyakan saja langsung pada Kiao Sui. Setelah Longchen selesai berbicara, dia melihat ke arah setan dalam. Iblis dalam mengangkat alisnya. Apakah ini sebuah provokasi? Karena itu, dia menatap Longchen tanpa menghindarinya. Jangan salah paham. Aku hanya mencoba melihat apakah ada perbedaan antara kamu dan Kinfeyang. Longchen tersenyum sedikit. Setan dalam terkejut dan berkata dengan nada bercanda, kalau begitu katakan padaku, apakah ada perbedaan di antara kita? Tidak. Bahkan kepribadiannya pun tidak seperti yang seharusnya dimiliki oleh setan batin. Aku sungguh iri pada kalian. Longchen tersenyum, lalu berbalik dan pergi sendirian. Unggungnya tampak sedikit kesepian. Apa yang sedang terjadi? Para setan dalam memandang Kinfeyang dengan curiga. Mungkin saat dia melihatmu, dia teringat pada jiwa naga es. Kinfeyang menghela nafas. Jiwa naga es. Setan dalam tercengang. Dalam. Dahulu kala, dia memiliki dua jiwa. Jiwa naga es dan jiwa naga langit. Singkatnya, situasinya mirip dengan kita. Kata Kinfeyang. Begitulah kenyataannya. Para iblis dalam menganggupkan kepala tanda mengerti. Melihat punggung Longchen lagi, mereka tidak bisa tidak bersimpati padanya. Kinfeyang menarik nafas dalam-dalam, memandang kerumunan di sekitarnya, dan berkata sambil tersenyum, Kiaosue tetap di sini, kalian semua boleh pergi. Oke. Semua orang mengangguk. Kebun teh. Kinfeyang, setan batin, lu ji ajin, si gila, serigala bermata putih, dan Kiaosue duduk mengelilingi meja. Berbicara. Kinfeyang berkata sambil tersenyum sambil membuat teh. Kiaosue mengeluarkan buku catatan, melihatnya dengan saksama, dan berkata, kedalaman tertinggi yang diperoleh kali ini lebih banyak dari sebelumnya. Ada lebih dari 61 ribu kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi dan 420 ribu kedalaman tertinggi dari hukum biasa. Begitu banyak. Belum lagi setan dalam dan lu ji ajin, bahkan Kinfeyang pun tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Terakhir kali. Dia telah memperoleh 53.211 hukum utama dan kedalaman utama. Ada lebih dari 300 ribu orang biasa yang mendalami hukum utama. Kali ini, ada 61 ribu yang paling mendalam dari hukum utama. Ada lebih dari 400 ribu orang biasa yang mendalami hukum utama. Secara keseluruhan, dia telah memperoleh lebih dari 114 ribu kedalaman tertinggi dari hukum tertinggi dalam dua kali percobaan. Ada lebih dari 700 ribu orang biasa yang mendalami hukum utama. Seberapa besarkah kekayaan tersebut? Hanya hukum tertinggi yang paling dalam. Dengan lebih dari 114 ribu hukum utama yang mendalam, itu cukup untuk memolah lebih dari 19 ribu ahli dengan kehendak surga. Memikirkannya saja sudah membuat orang bersemangat. Hukum cahaya dan kegelapan kali ini juga melampaui ekspektasiku. Kupikir hanya Yulao yang memiliki hukum cahaya dan kegelapan, tetapi ternyata, dua raja binatang juga memiliki hukum cahaya dan kegelapan. Kiaosue tersenyum sedikit. 3. Kinfeyang sedikit terkejut, lalu menoleh untuk melihat ke arah iblis dalam dan lu ji ajin, lalu berkata sambil tersenyum, berikan satu pada longkin, dua sisanya sudah cukup untuk memenuhi keinginanmu. Jika kau tidak sanggup, kau juga bisa mengabaikan kami. Setan-setan dalam menampakkan tarinya. Kinfeyang terdiam. Bagaimana mungkin setan dalam tidak tahu orang macam apa dia? Kiaosue tersenyum dan bertanya, semua harta karun tertinggi ini sekarang ada di tangan saudari teratai api. Apakah kamu ingin aku mengambilnya untukmu? Di tangan teratai api. Orang gila itu terkejut. Matanya sedikit menoleh, lalu melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu, tidak perlu. Pergilah mengasingkan diri. Oke. Kiaosue menatap si gila dengan curiga, lalu mengangguk, bangkit, menyimpan buku rekening, dan pergi. Apa rencanamu sekarang? Lu ji ajin menatap si gila dengan waspada. Tidak ada apa-apa. Saya orang yang sederhana. Apa yang bisa saya lakukan? Orang gila itu tampak tidak bersalah. Mulut lu ji ajin berkedut. Kamu sederhana. Jangan bercanda, oke. Burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Kalimat ini memang benar. Mereka semua orang yang tidak tahu malu. Orang gila itu tiba-tiba menyeringai dan berkata, kau mendengarnya, kan? Yang paling hebat ada di tangan teratai api. Kalau kau mau, cari sendiri teratai api. Seperti yang diharapkan. Lu ji ajin menghela nafas tanpa daya. Para iblis batin memandang si gila dan lu ji ajin, dan perlahan-lahan mengerti. Dia tersenyum dan berkata, ambil kembali bagianku juga. Kamu tidak punya tangan. Lu ji ajin menatap tajam. Bukankah ini sesuatu yang bisa aku lakukan di perjalanan? Pergi. Para setan batin bangkit, menangkap lu ji ajin, dan mendorongnya menuju halaman teratai api. Wajah lu ji ajin penuh dengan ketidakberdayaan. Orang gila itu menatap punggung lu ji ajin dan tersenyum. Cinta tumbuh seiring waktu. Cepat atau lambat, mereka akan saling menyukai. Saya merasakan hal yang sama. Para iblis dalam menganggup dengan pandangan licik. Kinfei yang tidak dapat menahan tawa. Setelah bertahun-tahun, setan dalam telah banyak berubah. Mereka seperti dua orang yang berbeda dibandingkan sebelumnya. Seperti yang Longchen katakan sebelumnya, setan dalam sekarang benar-benar berbeda dari setan dalam. Mari kita mulai bisnisnya. Serigala bermata putih menatap Kinfei yang dan bertanya, kapan kita akan pergi ke kota Kingtian? Apakah ini waktu yang disepakati? Kinfei yang bertanya. Kita seharusnya pergi ke kota Kingtian kemarin. Tetapi kalian belum keluar, jadi tidak baik mengganggu kalian. Serigala bermata putih mengerucutkan bibirnya. Sepertinya anda tidak sabar. Tapi izinkan aku memberimu nasihat. Berhati-hatilah. Setan dalam menasihati dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir. Betapapun lemahnya lawan, aku akan berusaha sekuat tenaga. Serigala bermata putih itu menyeringai. Tidak lama setelah itu, Lu Jiajin kembali. Bagaimana? Orang gila itu menatapnya penuh harap. Lu Jiajin mengabaikannya dan menatap Kinfei yang. Teratai api memintaku untuk memberitahumu bahwa ada lebih dari 280 juta urat roh dan urat kristal yang direbut dari ras binatang dan ras laut. Semuanya telah diselesaikan. Ketika Kinfei yang mendengar angka ini, matanya tidak bisa menahan gemetar. Ini benar-benar di luar imajinasi. Dia segera menutup matanya dan mengamati dunia kura-kura hitam. Dia menemukan bahwa setelah lebih dari 400 ribu tahun, dunia kura-kura hitam telah berkembang pesat. Pada dasarnya sebanding dengan dua benua timur. Terakhir kali. Namun itu hanya dekat. Itu terlalu cepat. Jika ini terus berlanjut, mereka akan segera menyusul dunia awan langit. Selama mereka berhasil mencapai dunia awan langit, mereka hanya tinggal selangkah lagi menuju kerajaan ilahi. Lu Jiajin menatap iblis batin dan tersenyum. Sudah waktunya, kita harus pergi. Dalam. Para iblis dalam mengangguk, berdiri dan menatap Kinfei yang. Dia tersenyum dan berkata, lindungi dirimu dengan baik, jangan biarkan aku mengambil mayatmu saat waktunya tiba. Kamu juga. Kinfei yang tersenyum sedikit. Jangan khawatir. Kamu pasti akan mati di hadapanku. Setan dalam diri tertawa. Enyah. Kinfei yang menatapnya dengan marah. Dia tidak mengatakan sesuatu yang baik. Haha. Para iblis batin tertawa dan melirik dunia kura-kura hitam. Ada sedikit keengganan di matanya. Dia berkata, kirim kami keluar. Kami akan menghubungi Anda jika ada sesuatu. Jangan berinisiatif untuk mengirimi kami pesan. Lu Jiajin berbicara lagi. Dipahami. Kinfei yang mengangguk. Setelah mengeluarkan dua batu dewa transmisi baru dan membangun jembatan kontrak dengan Setan Dalam dan Lu Jiajin, Kinfei yang dengan tegas mengirim mereka berdua keluar. Tidak ada perjamuan di dunia yang tidak berakhir. Berpisah juga untuk reuni yang lebih baik di lain waktu. Terima kasih. 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 Terima kasih.